Chaotic Sword God Chapter Season 147, Primordial Spirit Recovery Setelah 100 tahun berlalu, ketika dia kembali ke alam roh kayu lagi, hubungan antara Jian Chen dan Master Biluo tidak lagi asing seperti dulu. Bahkan mata mereka berdua tidak sedingin 100 tahun yang lalu, tetapi sedikit lebih lembut. Dicampur di dalamnya, ada beberapa warna kompleks. Meskipun keduanya tidak pernah melakukan kontak fisik, roh primordial telah saling berhadapan secara terus terang, yang setara dengan tabrakan bukan di tubuh, tetapi di dalam roh. Setelah mengalami kontak yang luar biasa itu, mereka berdua sekarang tidak tahu hubungan seperti apa sekarang ini. Jian Chen memusatkan pandangannya pada penguasa langit biru. Setelah keheningan singkat, sepertinya dia akhirnya menemukan kata-katanya dan berkata, kami semua secara paksa diteleportasi oleh kekuatan di labirin. Tampaknya kami hanya bisa tinggal di sini. Di dalamnya selama 100 tahun pada suatu waktu. Mata Lord Biluo sedikit mengelak, dan dia berkata dengan linglung, sejak kita keluar, Lord of Blood Killing pasti juga telah diteleportasi. Apa rencanamu selanjutnya? Apakah kamu bergabung denganku untuk membunuh Lord of Blood? Pembunuhan. Jian Chen menggelengkan kepalanya, aku tidak peduli lagi dengan Blood Killing Lord, aku ingin memasuki labirin lagi, dan pertama-tama aku akan menyembuhkan luka pada primordial spiritku. Selain itu, mudah bagi kita untuk mengalahkan Blood Killing sekarang. Tetapi jika kita ingin membunuhnya dia masih berjuang, saya tidak ingin membuang terlalu banyak waktu untuknya, dia tidak layak bagi saya untuk membuang terlalu banyak energi untuknya. Setelah mengatakan ini, nada suara Jian Chen berhenti, dan dia berkata kepada penguasa Biluo dengan wajah tegas, kamu sekarang memiliki 12 tanda leluhur, meskipun dunia tertinggal dari penguasa pembunuhan darah, tetapi kekuatan keseluruhan sudah sebanding dengan master pembunuhan darah, dia aku tidak bisa mengancammu lagi. Di masa depan, aku harus merepotkanmu untuk membantuku mengurus hal-hal di Happy New. Setelah berbicara, Jian Chen mengeluarkan kuil yang mengolah bunga kehidupan dan jiwa, dan memanggil Dou Tianzhu. Jika kalian berdua bergabung, akan mudah untuk melawan Lord of Blood Killing. Jian Chen menyimpan Dou Tianzhu, dan dalam 100 tahun, basis kultivasi Dou Tianzhu telah dipulihkan menjadi 7 hingga 88 dengan bantuan sejumlah besar harta surga dan bumi. Jian Chen, sebenarnya, aku bisa masuk bersamamu untuk membantumu. Dengan bantuanku, roh primordialmu akan pulih lebih cepat, kata Master Biluo dengan berani. Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, saya akan lebih berhati-hati ketika saya masuk kali ini, dan saya tidak akan membiarkan Master Pembunuh Darah bercampur, jangan sampai dia mendapatkan keberuntungan di dalamnya. Lalu jika dia tinggal di alam roh kayu, seseorang harus menahannya. Jika tidak, ketika kita kembali 100 tahun kemudian, alam roh kayu tidak akan tahu seperti apa jadinya nanti. Kali ini, aku ingin masuk sendiri. Nada bicara Jian Chen tegas. Tuan Biluo menghela nafas sedikit di dalam hatinya, dan berkata dengan agak kecewa, kalau begitu kamu menungguku selama tiga hari, dan aku akan pergi ke alam biang untuk menemukanmu beberapa harta surgawi dan pil obat untuk memulihkan kekuatan primordial. Semangat. Dou Tianzu, kamu juga lepaskan kekuatan alam Tai Tianmu dan siapkan sumber daya sebanyak mungkin. Karena dibutuhkan oleh sesama Taoist Jian Chen, maka orang tua ini secara alami akan melakukan yang terbaik untuk mengumpulkannya. Dou Tianzu hampir meyakinkan dadanya. Tiga hari kemudian, Master Biluo dan Master Dou Tian memang menemukan sejumlah besar harta dan pil obat untuk Jian Chen, yang semuanya memiliki efek memulihkan kekuatan roh primordial. Selanjutnya, Jian Chen mulai mencari saluran transmisi ruang angkasa untuk memasuki labirin di seluruh domain perdamaian, adapun Master Pembunuh Darah, dia telah benar-benar meninggalkannya. Di bawah pencarian siang dan malam Jian Chen, kali ini, dia hanya butuh tiga tahun untuk menemukan saluran transmisi luar angkasa yang tersembunyi dan sangat dalam lagi. Ekspresi kegembiraan muncul di mata Jian Chen, dan kemudian dia segera dengan hati-hati mencari ruang ini untuk mencegah Lord Pembunuh Darah bersembunyi di dekatnya dengan bantuan Escape God Armor. Setelah memastikan bahwa Lord of Blood Killing tidak ada di dekatnya, dia menyembunyikan spar berikutnya di kehampaan, dan sosok itu langsung menghilang ke saluran transmisi luar angkasa. Tidak lama setelah dia memasuki saluran, spar meledak, dan energi yang kuat mengamuk, langsung menghancurkan saluran transmisi ruang angkasa. Saluran transmisi ruang angkasa ini sangat rapuh, dan setiap gerakan kecil dapat dengan mudah menghancurkannya. Dan Jian Chen, tanpa kecelakaan, datang ke labirin lagi. Kali ini dia masuk, dia datang dengan persiapan yang baik. Dia tidak hanya memiliki semua bunga jiwa kehidupan yang dibudidayakan oleh domain heping, tetapi bahkan bunga jiwa kehidupan yang dibudidayakan oleh Guru Doutian dan Guru Biluo dibawa olehnya di lantai delapan. Pada saat ini, jumlah bunga kehidupan dan jiwa yang dikumpulkan padanya telah melebihi 10 ribu. Satu-satunya kelemahan adalah bahwa nilainya tidak tinggi, dan sejumlah besar tanda leluhur diperlukan untuk bertelur. Selanjutnya, Jian Chen mulai mencari tanda leluhur di labirin. Napas Jian Chen menghilang. Di domain heping, di area bawah tanah, raja pembunuh darah menahan napas dan dengan hati-hati bersembunyi di dalamnya. Tiba-tiba, wajahnya tiba-tiba berubah, tubuhnya melayang ke langit, dan dia tidak peduli untuk memakannya. Di bawah penutup dari armor dewa pelarian surgawi, dia dengan cepat tiba di posisi di mana Jian Chen menghilang. Namun, ketika dia merasakan energi sparmasi tersisa di langit dan bumi, dia langsung mengerti apa yang sedang terjadi, dan wajahnya langsung pucat pasi. Benar saja, dia masuk lagi. Sial, bagaimana dia bisa menemukan pintu masuk dengan begitu mudah? Saat itu, butuh ribuan tahun bagiku untuk menemukan pintu masuk ini, bahkan puluhan ribu tahun untuk menemukannya sekali, tapi dia hanya menggunakan tiga tahun. Master pembunuh darah mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Selama tiga tahun terakhir, dia telah mengamati Jian Chen secara diam-diam, mencoba memasuki labirin melalui Jian Chen lagi, tetapi semua usahanya telah ditinggalkan, yang membuatnya sangat marah. Master of Blood Killing berdiri di sana untuk sementara waktu, dan akhirnya sepasang mata yang marah menoleh ke arah Biang Rilem, dan niat membunuhnya segera terungkap, pada saat berikutnya, sosoknya menghilang. Tidak lama kemudian, Biang Ji, di luar kuil didominasi oleh Bi Luo. Tiba-tiba, momentum yang kuat datang di atas langit, dan penguasa pembunuh darah datang ke kuil Biang secara langsung, memancarkan niat membunuh yang mengerikan. Hahaha, tanpa Jian Chen untuk membantumu, aku harus melihat apa lagi yang harus kamu lawan denganku, Bi Luo, Dou Tian, keluar dan mati. Master pembunuh darah tertawa keras, suaranya seperti guntur, di langit dan bumi ada ledakan, dan itu menyebar kesebagian besar alam Biang. Tuan pembunuh darah yang melakukan kejahatan. Apakah Lord of Peace sudah pergi? Ada banyak masalah sekarang. Tanpa Lord of Peace, bisakah Lord of Biluo dan Lord of Dou Tian benar-benar menghentikan Lord of Blood Killing? Segera, dunia Biang sangat terguncang, dan semua orang menyadari bahwa pertempuran dominasi, yang telah sunyi selama seratus tahun, akan segera dimulai lagi, yang membuat kabut di hati banyak orang. Di sisi yang berlawanan, sosok Biluo dan Dou Tian muncul, menatap dingin pada Blood Killing Lord. Dou Tian, terakhir kali aku membiarkanmu melarikan diri karena keberuntungan, tapi kali ini, aku ingin melihat siapa lagi yang bisa menyelamatkanmu. Mata Master pembunuh darah jatuh pada Master Dou Tian. God Sovereign tidak diragukan lagi adalah orang yang paling lemah, dan juga yang terbaik untuk dibunuh. Saat berikutnya, dia langsung muncul di depan Dou Tian Suge, memegang pedang panjang senjata ilahi kelas menengah, dan gelombang energi yang kuat meletus langsung ke Dou Tian Suge. Namun, Lord Biluo tiba-tiba memblokir di depan Lord Dou Tian, juga memegang pedang divine, mengayunkan seribu pedang sang cahaya untuk merobek kekosongan, dan langsung bertabrakan dengan Lord of Blood Killing. Ledakan. Ada raungan di langit, dan akibat energi yang mengerikan mengamuk di mana-mana. Tubuh Dewa Pembunuh Darah sebenarnya ditolak oleh Pedang Dewa Biluo, dan mundur sejauh tiga kaki di kehampaan. Master Pembunuh Darah tertegun untuk sementara waktu, dia menatap Master Biluo dengan wajah yang luar biasa, dan berseru dengan seru yang tak terkendali, bagaimana ini mungkin, kursi surga tiga lapisan primordial-primordial ini memiliki kekuatan delapan leluhur. Untuk membantu, bagaimana Anda bisa dipukul mundur dengan pedang? Ini tidak mungkin. Huff, Tuan Pembunuh Darah, buka mata anjingmu dan lihat, di dunia roh kayu ini, bukan giliranmu untuk sembrono. Tuan Biluo mendengus dingin, dan saat berikutnya, lapisan cahaya hijau terang menyelimutinya. Saya melihat bahwa di atas kepalanya, dua belas tanda leluhur ditangguhkan, seolah-olah mengemakan artefak leluhur di atas langit. Ketika dia melihat dua belas tanda leluhur di kepala Master Biluo, Master Pembunuhan Darah langsung tercengang, dan matanya hampir keluar. Chaotic Sword God Chapter 3352 Primordial Spirit Restoration 5 Dua belas tanda leluhur di atas kepala Biluo ditangguhkan, dan matanya dingin dan menatap penguasa pembunuh darah. Di sisi yang berlawanan, Lord of Blood Killing lamban, menatap Lord of Biluo dengan bodoh, dalam keadaan kehilangan jiwa. Tiba-tiba, dunia menjadi sunyi, seolah-olah udara membeku, waktu berhenti, dan semuanya membeku pada saat ini. Setelah beberapa nafas, Master Pembunuh Darah tampaknya akhirnya sadar, dia menatap Master Biluo dengan ekspresi ketakutan, dan berkata dengan mulut terikat lidah, kamu. Kamu, leluhurmu, tanda itu berasal. Biluo mendominasi dengan mencibir, dari mana jejak leluhurku berasal, bukankah kamu sudah mengetahuinya di hatimu, mengapa kamu menanyakannya dengan sadar? Tidak, itu tidak mungkin, itu benar-benar tidak mungkin. Master Pembunuh Darah kehilangan akal sehatnya, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Dia tahu lebih baik dari siapapun betapa sulitnya mendapatkan tanda leluhur, karena labirin itu, dia masuk lebih dari sekali. Ada orang kuat yang secara obsesif menjaga setiap tanda leluhur, yang sulit dihadapi, jika tidak ada cara khusus, mereka bahkan tidak bisa dibunuh. Butuh waktu 100 tahun baginya untuk masuk kali ini, dan dia menggunakan banyak pil seperti pemulihan, tetapi dia membayar banyak uang dan gagal mendapatkan tanda leluhur. Akibatnya, Tuan Biluo menambahkan 7 tanda leluhur setelah masuk hanya sekali, yang membuatnya tidak dapat diterima. The Blood Killing Lord yang Tian meraung, seolah-olah dia sangat terstimulasi. Kali ini, Master Biluo dan Master Dou Tian bergabung untuk melawan musuh, terutama Master Biluo. 12 tanda leluhur telah meningkatkan kekuatan tempurnya terlalu banyak. Bahkan jika dia bertarung sendirian dengan Master Pembunuhan Darah, dia masih bisa di atas angin. Sekarang ada guru Dou Tian lain di sekitar, dan dengan kerjasama keduanya, mereka secara langsung menekan guru pembunuh darah yang perkasa. Tiga tuan berjuang selama tiga hari tiga malam, dan akhirnya berakhir dengan pembunuhan berdarah para tuan. Dunia roh kayu telah kembali ke ketenangan. Dalam sekejap mata, 50 tahun telah berlalu sejak Jian Chen memasuki labirin untuk kedua kalinya. Selama 50 tahun ini, harta yang dia bawa dari luar dengan cepat menipis, dan kemudian dia membawanya. Setelah yang lainnya. Hari ini, Jian Chen tidak mencari jejak leluhur di labirin seperti biasa, tetapi memasuki kuil dan duduk bersila di tepi bidang spiritual, memandangi bunga kehidupan dan jiwa yang baru saja menembus tingkat penyucian, wajahnya senyum tipis muncul di wajahnya. Jika tidak ada yang lain, kumpulan bunga kehidupan dan jiwa ini harus mengembalikan energi pedangku yang dalam ke yang keempat. Semua bunga jiwa kehidupan dikumpulkan, dan kemudian dengan cepat disempurnakan menjadi tetes anjus. Setelah itu, Jian Chen meninggalkan kuil dan menjelajahi labirin sendirian. Sekarang, dia benar-benar mengabaikan kemana labirin ini mengarah, rahasia apa yang disembunyikannya, dan di mana pintu keluarnya. Dia benar-benar menganggap tempat ini sebagai harta Feng Shui untuk mengumpulkan tanda-tanda leluhur. Ketika Jian Chen berubah menjadi lorong lagi, penglihatannya tiba-tiba menjadi cerah, dan apa yang muncul di depannya adalah ruang terbuka yang besar, bukan lagi lorong satu warna. Perasaan itu, seolah-olah dia akhirnya keluar dari labirin dan datang ke tengah. Namun, ketika tatapan Jian Chen menyapu ke ruang terbuka di depannya, seluruh tubuhnya membekus seketika, ekspresi wajahnya berubah membatu, dan hanya sepasang mata memandang ke depan dengan kaget. Karena di ruang terbuka di depan ini, ada banyak tanda leluhur yang mengambang. Tidak, tepatnya, tidak pantas lagi menyebut mereka sebagai tanda leluhur. Karena tanda leluhur itu kental dan terpisah satu per satu. Namun, apa yang saya lihat di depan saya sangat banyak. Sepotong besar nafas artefak ilahi tertinggi melayang di udara seperti awan asap tebal, padat dan tebal, hampir substantif. Jika tanda leluhur adalah setetes air, maka yang muncul di depan Anda adalah sebuah danau kecil. Adapun berapa tetes air jernih yang ada di danau kecil itu, sulit diperkirakan. Aura kekuatan yang tiba-tiba muncul di sepotong besar artefak ilahi tertinggi secara langsung mengejutkan Jian Chen sampai-sampai dia tidak bisa menahan diri. Karena tidak hanya ada sejumlah besar aura artefak ilahi tertinggi di sini, tetapi yang paling penting, tidak ada orang kuat yang secara obsesif menjaganya. Tidak ada obsesi yang kuat, Bukankah itu berarti semua tanda leluhur yang ada di sini dapat dikumpulkan secara sembarangan? Sukacita yang besar telah memenuhi hati Jian Chen. Namun, dia tidak terbawa oleh minat, dengan paksa menekan kegembiraan di hatinya, dan dengan cepat memeriksa sekeliling. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, dia segera masuk ke aura kelompok artefak tertinggi ini, mengeluarkan kuil tempat bunga jiwa kehidupan di budidayakan, membuka pintu, dan mulai dengan panik menyerap aura di sini. Tiba-tiba, pusaran besar muncul di tengah tempat kosong ini, dan napas artefak tertinggi yang tinggal di sini tertelan oleh kuil seperti paus panjang yang mengisap air. Kali ini, itu tidak lagi satu persatu, tetapi sepotong besar, dan tidak ada habisnya dan tidak ada habisnya. Semua napas artefak tertinggi yang diserap memasuki bidang spiritual. Ladang spiritual yang digarap kali ini bukan lagi bagian yang terpisah, tetapi semua ladang spiritual disiram pada saat yang bersamaan. Napas yang kuat menyelimuti setiap bunga jiwa kehidupan, menyebabkan bunga jiwa kehidupan tumbuh liar dengan kecepatan yang melampaui sebelumnya. Di kuil, di sebelah lingtian, senyum di wajah Jian Chen tidak berkurang sedikitpun, sebaliknya, itu menjadi lebih tebal dan lebih tebal, pada saat ini, kegembiraan di hatinya tidak bisa lagi dijelaskan dengan kata-kata. Di bawah aura artefak ilahi tertinggi, hanya butuh tiga tahun untuk semua kehidupan dan bunga jiwa di Jian Chen untuk diubah menjadi santo kelas atas, dan aura yang ada di sini belum sepenuhnya hilang. Jian Chen tidak berhenti, dan terus menyirami nafasnya, mencoba mengolah beberapa kehidupan dan bunga jiwa tingkat dewa. Namun, dia segera menemukan bahwa setelah bunga jiwa kehidupan telah berubah menjadi santo kelas atas, tidak peduli berapa banyak disiram atau berapa banyak nafas yang diserapnya, akan sulit untuk tumbuh ke kualitas tingkat dewa. Tingkat dewa dan tingkat suci adalah semacam perubahan kualitatif. Batas nafas ini hanya dapat melahirkan kualitas tingkat suci terbaik. Jika Anda ingin menghasilkan kualitas tingkat dewa, saya khawatir Anda perlu menggunakan tingkat energi yang lebih tinggi. Jian Chen segera mengerti. Alasan untuk ini adalah dia segera melepaskan gagasan untuk melahirkan kualitas tingkat dewa, dan mengumpulkan semua harta surga dan bumi. Pada saat ini, hanya ada sedikit aura artefak ilahi tertinggi yang meliputi tanah terbuka ini. Mungkin karena jumlahnya terlalu kecil, sulit untuk menempel satu sama lain ke dalam tumpukan awan, setelah itu, nafas dari artefak ilahi tertinggi ini mulai terpisah dengan sendirinya, dan segera membentuk tanda-tanda leluhur. Ada lebih dari 150 kursus secara total. Lebih dari 100 tanda leluhur, jika ini ditempatkan di dunia roh kayu, itu benar-benar tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa semua tanda leluhur yang ada di dunia roh kayu saat ini hanya berjumlah lebih dari 30. Jian Chen mengambil jejak leluhur, dan segera bergabung menjadi gumpalan roh primordial untuk mengenali tuannya, dan kemudian dengan hati-hati memahami perubahan yang dibawa oleh jejak leluhur. Tanda leluhur mengandung kekuatan hukum, yang tampaknya adalah hukum kayu dan hukum kehidupan. Siapapun yang memahami kedua hukum ini, tanda leluhur dapat sedikit meningkatkan efektivitas tempur mereka. Tapi saya tidak melakukannya. Memahami dua hukum ini, jadi leluhur kemampuan jejak untuk meningkatkan kekuatan tidak berguna bagiku. Adapun kemampuannya untuk menyembuhkan luka, itu juga melalui koneksi dengan artefak tertinggi dari suku roh kayu, itu hanya jejak kekuatan artefak tertinggi, dan itu juga mengisi ulang sendiri dengan menyerap energi yang tersebar oleh artefak tertinggi. Begitu kamu jauh dari artefak tertinggi, atau tidak berada di dunia yang sama dengan artefak tertinggi, apa yang disebut tanda leluhur ini akan segera menghilang. Setelah beberapa penelitian, Jian Chen segera menemukan bahwa tanda leluhur hampir tidak berguna baginya, dan nilai terbesar hanya dapat digunakan sebagai bibit. Aura dapat melahirkan harta surga dan bumi, jadi bisakah artefak tertinggi itu sendiri juga melahirkan harta surga dan bumi. Napas dapat melahirkan yang terbaik dari orang-orang kudus, begitu juga artefak tertinggi dari klan roh kayu itu sendiri. Dapat melahirkan para dewa langit dan bumi, di mana harta karun itu dalam hati Jian Chen, harapannya untuk sumber kehidupan untuk artefak tertinggi menjadi semakin kuat. Tidak masalah, kembalikan roh primordial dulu. Jian Chen mengumpulkan lebih dari 150 tanda leluhur dan mulai memurnikan bunga jiwa. Kali ini, ada lebih dari 10 ribu bunga kehidupan dan jiwa yang telah dipromosikan ke tingkat santo terbaik, dan itu semua adalah inventarisnya. Chaotic Sword God Chapter 3353 Semen Di dalam labirin, Jian Chen duduk bersila di ruang terbuka ini, berkonsentrasi untuk menyempurnakan bunga jiwa kehidupan. Sebanyak lebih dari 10 ribu kehidupan tingkat suci dan bunga jiwa berkualitas tinggi, butuh beberapa bulan untuk akhirnya menyelesaikan pemurnian, memadatkan esensi, dan mengubahnya menjadi botol cairan obat. Kali ini, cairan bunga kehidupan dan jiwa di tangannya telah mencapai jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang sangat cukup, jadi dia tidak lagi harus menabung seperti sebelumnya, dan mulai menelan cairan itu dalam suap besar. Saat sejumlah besar cairan obat diserap, Jian Chen tiba-tiba merasakan perasaan dingin yang meresap dari roh primordialnya. Pada saat ini, dia bahkan bisa merasakan bahwa seluruh roh primordialnya memancarkan cahaya. Retakan perlahan sembuh. Namun, bahkan jika ada cukup bunga jiwa kehidupan, penyembuhan roh primordial Jian Chen tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Bunga jiwa kehidupan menyembuhkan jiwa primordial, lebih merupakan cara pemanasan, memungkinkannya untuk sembuh seiring waktu. Akhirnya, sebulan setelah Jian Chen menghangatkan Yuan Shen-nya, dia berhasil memadatkan energi pedang keempat yang dalam. Munculnya energi pedang misterius keempat berarti bahwa roh primordialnya telah diperbaiki sebesar 80%. 20% terakhir belum diperbaiki, tetapi 20% terakhir juga merupakan waktu paling lambat dan paling sulit. Untungnya, saya memiliki cukup bunga kehidupan dan jiwa di tubuh saya. Yang kurang hanya masalah waktu. Dia menuangkan beberapa suap life soul flower essence lagi, lalu berdiri dari tanah dan melihat sekeliling. Dia telah aktif di labirin selama lebih dari 100 tahun, selama waktu itu dia telah melintasi dan maju melalui lorong yang tak terhitung jumlahnya, dan ini adalah pertama kalinya dia menemukan area terbuka yang begitu besar. Apalagi masih ada jejak leluhur yang luar biasa di area terbuka ini, jadi Jian Chen sudah menyadari bahwa tempat ini pasti luar biasa. Bahkan, posisinya saat ini kemungkinan besar adalah pusat labirin ini. Jian Chen mengidentifikasi posisi yang lebih rendah, dan kemudian berjalan ke depan. Sepanjang jalan, dia dengan hati-hati mengamati sekeliling, dan hatinya diam-diam waspada. Pada akhirnya, dia muncul di depan gerbang batu. Gerbang batu ini sangat besar, setinggi seribu kaki dan lebar seribu kaki, seperti tebing halus yang berdiri di sini, dan sangat megah. Jika Anda tidak berdiri di kejauhan, sulit untuk melihat bahwa ini adalah portal. Karena sangat besar dan menyatu dengan labirin, sulit dikenali. Selanjutnya, Jian Chen bahkan lebih terkejut menemukan bahwa gerbang batu bahkan lebih kuat dari lorong labirin. Bahan dari lorong labirin baru saja terbentuk, setidaknya telah mencapai tingkat artefak berkualitas tinggi. Sekarang material dari gerbang batu ini bahkan lebih tinggi daripada lorong labirin, yang membuat Jian Chen semakin curiga pada dirinya sendiri. Hati bahwa ini adalah bagian dalam artefak tertinggi. Gerbang batu ini tidak dapat dibuka dengan paksa sama sekali. Jika Anda ingin memasuki interior, Anda harus menemukan cara yang benar untuk membukanya. Bisik Jian Chen, dia mulai melihat sekeliling, dan segera menemukan beberapa formasi di tengah. Dari gerbang batu, gambar. Ada sembilan susunan, diatur dalam pola khusus, terukir dalam di lantai yang sangat keras ini, yang tidak dapat dihapus oleh waktu. Jian Chen menatap sembilan arai untuk sementara waktu dan mempelajarinya, meskipun dia tidak bisa melihatnya dengan jelas, dengan pengetahuan dan penglihatannya, dia bisa melihat beberapa mata yang indah. Ini adalah formasi garis keturunan. Jika Anda ingin meluncurkan formasi ini, Anda setidaknya harus berada di alam awal primordial, dan Anda harus menjadi anggota klan roh kayu. Jian Chen mengerutkan kening. Jika ini cara untuk membuka gerbang batu, maka benar-benar tidak mudah untuk memasuki gerbang batu. Jian Chen menghela nafas, hanya ada tiga alam primordial-primordial di dunia roh kayu hari ini, mereka adalah Doutian Master dan Biluo. Dominasi dan dominasi pembunuhan darah. Kondisi untuk membuka gerbang batu terlalu jauh, dan masih ada enam alam awal hunyuan. Sepertinya aku masih harus melatih beberapa pembangkit tenaga primordial-primordial, untuk klan roh kayu. Pasti ada rahasia besar di gerbang batu ini. Bahkan ada kesempatan untuk mendapatkan artefak ilahi tertinggi. Jian Chen merenung, dan sekarang roh primordialnya telah diperbaiki ke lantai delapan, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan ruang roh primordial dapat dibuka sesuka hati. Tidak sulit baginya untuk mengolah beberapa orang kuat di alam primordial, itu hanya masalah waktu. Sudah hampir seratus tahun, dan lain kali aku masuk, aku mungkin belum tentu berada di area ini. Aku harus membiasakan diri dengan rute labirin ini dan bersiap untuk entry berikutnya. Selanjutnya, Jian Chen pergi dari sini dan mulai merekam rute dan peta labirin. Sepanjang jalan, dia mencoba segala cara untuk meninggalkan bekas, sehingga saat dia masuk berikutnya, dia bisa mencapai simen dalam waktu singkat. Ini adalah pertama kalinya dia mulai merekam rute dengan serius, karena dia berada di labirin dan hanya ingin mengumpulkan tanda leluhur, dan satu-satunya pikiran di benaknya adalah penyembuhan. Sekarang, pemulihan roh primordialnya sudah dekat, dan tujuan datang ke sini secara alami telah berubah. Dalam sekejap mata, beberapa dekade telah berlalu, dan waktu ketika Jian Chen memasuki labirin untuk kedua kalinya baru saja berusia seratus tahun. Hanya setelah seratus tahun, kekuatan misterius itu muncul lagi, secara paksa mengirim Jian Chen keluar dari labirin. Sayangnya, labirin ini benar-benar terlalu besar, dan saya telah mengambil banyak jalan berulang. Dalam beberapa dekade terakhir, saya memperkirakan bahwa saya hanya mencatat kurang dari sepersepuluh dari jangkauan. Dengan menghela nafas, sosok Jian Chen telah menghilang. Di labirin bawah tanah. Di Happy New, Jian Chen kembali ke Istana Perdamaian. Dalam seratus tahun kedua kepergiannya, semua yang ada di Happy New tenang, dan tidak ada perubahan besar. Pajak yang dibayarkan oleh sembilan kota Kaisar Agung setiap tahun tidak berkurang. Adapun Lord of Blood Killing, mungkin karena penahanan Lord of Biluo dan Lord of Dou Tian, jadi dia tidak memiliki ide untuk bermain damai. Jian Chen tidak memperhatikan yang lain. Begitu dia kembali ke domain perdamaian, dia fokus pada penyembuhan luka-lukanya, ingin memulihkan roh primordialnya dalam waktu sesingkat mungkin. Namun, pada hari kedua setelah kembali, Master Biluo secara pribadi pergi ke pintu dan menemukan Jian Chen. Segera setelah keduanya bertemu, Master Biluo melihat ke atas dan ke bawah Jian Chen dengan prihatin, dan ketika dia melihat bahwa Jian Chen masih utuh, dia tampak menghela nafas lega dan berkata, saya lega melihat Anda kembali dengan selamat. Dalam seratus tahun sejak saya pergi, saya telah mengumpulkan sekumpulan harta bagi Anda untuk memulihkan kekuatan roh primordial, Anda dapat menggunakannya. Master Biluo menyerahkan cincin luar angkasa kepada Jian Chen. Mendengar ini, Jian Chen tersenyum ringan dan berkata, terima kasih atas kebaikan Tuan Biluo, tetapi saya tidak membutuhkan harta ini lagi. Apakah tidak diperlukan lagi? Master Biluo berbisik pelan, seolah-olah sedikit tersesat. Setelah hening beberapa saat, dia berbicara lagi, sudahkah Anda mengumpulkan cukup banyak tanda leluhur? Cukup sudah, Jian Chen mengangguk. Hilangnya hati Biluo Zhu tersapu, dan senyum cerah muncul di wajahnya, mengatakan, itu bagus, tampaknya cedera pada roh primordial Anda hampir pulih. Ngomong-ngomong, bisakah kamu memberitahuku seperti apa dunia luar itu? Chaotic Sword God Chapter 3354 Cultivision Master Plan Ketika berbicara tentang dunia luar, mata guru Biluo menunjukkan ekspresi penasaran dan antisipasi. Apakah ini dunia luar? Karena kamu ingin tahu, tidak apa-apa untuk memberitahumu. Bagaimanapun, kamu akan pergi dari sini cepat atau lambat. Jian Chen mengangguk setuju. Setelah itu, dia secara selektif memberitahu Biluo Lord tentang situasinya. Alam suci. Sehingga dia memiliki pemahaman yang jelas tentang dunia luar. Ada banyak konten. Jian Chen menceritakan kisah itu selama tiga hari tiga malam. Tuan Biluo terpesona olehnya. Dia tampak seperti telah menemukan benua baru, dan dia penuh rasa ingin tahu tentang segalanya. Klan Lingsian. Maksudmu nenek moyang kita terpisah dari klan Lingsian? Biluo bertanya dengan ekspresi terkejut. Ya, tidak. Karena ketika alam roh kayu anda berpisah dari kelompok, klan roh abadi belum terbentuk. Saat itu, berbagai klan di alam roh abadi masih ada dalam bentuk aliansi. Sampai akhir, karena dengan tekanan untuk bertahan hidup, berbagai klan di alam abadi roh masih ada dalam bentuk aliansi. Klan bersatu, meninggalkan konsep kekuatan ras mereka sendiri, dan menjadi klan roh. Tetapi pada saat itu, ras roh kayu anda tidak lagi dalam kelompok, tetapi dibagi menjadi dua kelompok terpisah. Alam roh kayu anda harus menjadi salah satunya, seperti yang lain. Berbicara tentang ini, Jian Chen dengan ringan mengangguk. Dia menghela nafas dan berkata, yang lain, karena seharusnya dihancurkan oleh Wangulou. Karena artefak tertinggi yang mereka ambil saat itu telah jatuh ke tangan Wangulou. Tuan Biluo tampak sedih, dia sudah tahu dari Jian Chen betapa kuatnya gedung Wangu, dan dia tidak bisa menahan perasaan sedih untuk bagian lain dari suku yang berada dalam kesulitan. Di dunia roh kayu ini, kamu adalah anggota dari klan roh kayu, tetapi begitu kamu meninggalkan dunia ini, kamu adalah anggota dari klan periroh. Saya juga memiliki banyak asal-usul dengan dewa roh dari alam suci, jadi untuk ras roh kayu anda, saya bukan musuh. Jian Chen menatap Tuan Biluo dengan mata tajam, dan berkata dengan wajah serius, lagi pula, dunia ini terlalu kecil, jika kamu tinggal di sini sendirian, pencapaian masa depanmu sangat terbatas. Oleh karena itu, selama kamu mau, ketika saya pergi dari sini di masa depan, saya akan membawa anda pergi bersama, dan secara pribadi mengirim anda ke keluarga Lingsian. Meskipun klan Lingsian dulunya adalah klan besar di dunia suci, kekuatan internal mereka kosong. Klan Lingsian pada waktu itu mungkin belum sepenuhnya aman, tetapi sekarang berbeda. Karena sekarang, klan Lingsian telah melahirkan yang tertinggi, dan tidak ada seorang pun di dunia suci yang berani memprovokasi kekuatan apapun yang memiliki otoritas tertinggi, dan tertinggi. Dalam situasi yang begitu baik, jika anda kembali ke klan, itu untuk kalian semua. Semuanya bermanfaat dan tidak berbahaya. Dunia suci adalah panggung besar, dan dunia roh ini hanyalah tempat kecil. Masalah ini tidak mendesak, aku harus memikirkannya. Ekspresi Biluo berubah untuk sementara waktu, dan suasana hatinya berfluktuasi dengan hebat. Informasi yang dia dapatkan dari Jian Chen terlalu besar, dan dia tidak punya waktu untuk mencernanya. Itu untuk sementara waktu. Informasi yang dia dengar dari Jian Chen telah sepenuhnya membalikkan kognisinya tentang dunia. Jian Chen menganggup, tidak melanjutkan berbicara, dan memberi cukup waktu bagi Master Biluo untuk mencerna. Setelah beberapa saat, Master Biluo mengangkat kepalanya, menatap Jian Chen dengan ekspresi rumit, dan berkata, setelah cederamu pulih sepenuhnya, maukah kamu pergi dari sini? Ya, Jian Chen berkata tanpa ragu-ragu. Biluo mendominasi saat hening. Ada gerbang batu di labirin. Gerbang batu ini membutuhkan sembilan orang dari alam primordial untuk membukanya. Saya ingin memasukinya, jadi selama ini, saya berencana untuk melatih beberapa ahli dari alam primordial untuk keluar. Kata Jian Chen. Tidak mudah untuk menumbuhkan pembangkit tenaga listrik tingkat Master. Bahkan jika Anda memiliki jejak leluhur, itu akan sesulit mencapai langit. Jika tidak, sembilan raja di dunia roh kayu tidak akan diblokir untuk begitu banyak orang. Tahun, Biluo mendominasi kencing goyangkan kepala nyaringan. Tentu saja saya punya cara. Namun, saya tidak memiliki kandidat yang cocok. Anda tahu semua pembangkit tenaga listrik di dunia roh kayu dengan sangat baik, jadi saya harap Anda dapat memilih beberapa kandidat yang dapat dipercaya untuk saya. Kata Jian Chen, itu dilabirin pengalaman membuat Biluo mendominasi yang tak terlihat, dan menjadi orang yang paling dipercaya di dunia roh kayu. Berapa banyak orang yang masih perlu kamu latih? Kata Master Biluo. Masih ada tujuh orang, dan basis kultivasi harus setidaknya sembilan surga dari alam awal yang dijanjikan, kata Jian Chen. Tujuh orang. Master Biluo menatap Jian Chen dengan penuh arti sebelum pergi, saya akan memilih tujuh kandidat yang cocok untuk Anda sesegera mungkin. Sudah waktunya untuk bekerja. Jian Chen mengepalkan tinjunya dengan sopan. Sangat mudah untuk menemukan beberapa wujiji Jiu Xiong Tian di dunia roh kayu. Tetapi memilih orang yang cocok dalam segala hal tidak sesederhana kelihatannya. Karena kita ingin mengolah alam primordial-primordial, kita perlu mempertimbangkan tidak hanya bakat, tetapi juga karakter pribadi. Jika tidak, setelah sejumlah besar sumber daya dihancurkan dan lawan berhasil dilatih ke alam primordial-primordial, hanya untuk menemukan bahwa orang ini adalah pemberontak dan ambisinya terlalu besar untuk dikendalikan, maka keuntungannya akan lebih besar daripada kerugiannya. Meskipun Jian Chen tidak pernah bermaksud untuk mengendalikan siapapun, dia masih harus berhati-hati ketika datang ke acara penting artefak ilahi tertinggi. Segera setelah Tuan Biluo kembali, dia memilih orang yang tepat untuk Jian Chen di seluruh alam roh kayu, sementara Jian Chen tinggal di alam perdamaian untuk memulihkan semangat primordialnya. Di dunia, tidak ada kekuatan yang tidak dapat ditembus, dan berita bahwa Tuan Perdamaian ingin mengolah Tuan menyebar seperti api, dan segera menyebar di antara lingkaran atas dunia roh kayu. Tuan-tuan, penjahat, tolong katakan Anda ingin melatih Tuan baru. Pada hari ini, Zhong Ding muncul di depan Jian Chen, dia membungkuh, dan berkata dengan hormat. Jian Chen, yang sedang duduk bersila, membuka matanya, dan dia melirik Tian Wang Zhong Ding dengan acuh tak acuh, tidak buruk. Mata Zhong Ding tiba-tiba menunjukkan warna panas, dan posturnya lebih rendah, dan dia berkata dengan hampir seperti budak, Tuan-tuan, penjahat itu bersedia melakukan yang terbaik untuk Tuan-nya. Mulai sekarang, semuanya akan dikirim oleh Tuan, saya minta saja Tuan-nya untuk memberi penjahatnya. Kesempatan. Kamu bukan orang yang tepat, turun dan lakukan apa yang perlu kamu lakukan. Nada bicara Jian Chen datar. Hati Zhong Ding sangat cemas, dan ada jejak kengganan di matanya, dan dia berkata dengan cepat, Tuan-tuan, penjahat telah berhati-hati dan berdedikasi selama bertahun-tahun, melayani domen perdamaian dengan sepenuh hati, penjahat itu bodoh, saya tidak tahu apa yang bisa dilakukan penjahat untuk membiarkan Tuan-nya. Orang dewasa tidak puas, dan saya berharap Tuan-tuan akan memberi tahu mereka. Petik 2. Kamu telah melakukan pekerjaan dengan baik tahun ini, dan kamu tidak mengecewakanku. Tapi aku tidak akan melatihmu, kata Jian Chen. Tuan-tuan, saya tidak tahu mengapa. Zhong Ding merasakan kebencian di hatinya. Alam dominasi adalah alam mimpi untuk semua pembangkit tenaga listrik di alam janji. Sekarang ada peluang untuk mencapai kekuasaan, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkannya, yang membuatnya sangat tidak mau. Sombong, wajah Jian Chen tenggelam, dan momentum agung tiba-tiba meletus, seperti gunung besar yang langsung menekan Zhong Ding. Zhong Ding hanya merasakan tubuhnya tenggelam, lututnya berlutut tanpa sadar, menghancurkan tempurung lututnya. Selain itu, ada kekuatan pengekangan yang dibentuk oleh hukum ruang angkasa, yang dengan kuat memenjarakannya di sana, dan bahkan jari-jarinya tidak takut untuk bergerak. Bagaimana ini mungkin? Hanya dalam 200 tahun, kekuatan Raja Perdamaian telah menjadi begitu kuat. Zhong Ding terkejut beberapa saat. Chaotic Sword God Chapter 3555 Show Loyalty Di sisi yang berlawanan, Jian Chen menatap Zhong Ding dengan mata dingin, dan berkata dengan dingin, Zhong Ding, Anda tampaknya telah melupakan satu hal, Anda datang kepada saya untuk melakukan sesuatu dengan damai, dan Anda lah yang meminta saya untuk mencarinya. Perlindungan saya, bukan saya mengundang Anda untuk datang. Meskipun Anda telah berhati-hati dan berdedikasi untuk domain perdamaian selama ini, ini adalah tugas Anda dan Anda harus melakukannya. Jika Anda bahkan tidak dapat melakukan hal kecil ini dengan baik, atau Anda akan meminta kompensasi kepada saya untuk hal-hal ini, lalu apa gunanya saya meminta Anda? Terlebih lagi, pada saat ini, kamu masih ingin aku melatihmu untuk menjadi master. Huff, Zhong Ding, kamu terlalu berpuas diri, dan kamu bahkan tidak memiliki pengetahuan diri. Setelah berbicara, nada suara Jian Chen menjadi semakin parah. Wajah Zhong Ding pucat, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat berkata, Tuan-tuan, tolong tenang, penjahatlah yang salah, penjahatlah yang salah, kata-kata penjahat itu tidak pantas, tetapi tidak ada yang salah dalam pikirannya. Hati, saya harap tuannya akan memaafkan penjahatnya. Sekali, beri penjahat itu kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya. Ekspresi Jian Chen tidak berubah sedikitpun, matanya masih dingin, dan dia berkata, Zhong Ding, jika kamu tidak ingin tinggal di Peace Domain, kamu dapat pergi kapan saja, dan aku tidak akan pernah menghentikanmu. Tetapi jika Anda masih ingin tinggal di sini, maka Anda harus mendapatkan posisi yang benar. Urusan hari ini telah terungkap, tetapi yang berikutnya bukan contoh, kamu turun. Jian Chen melambaikan tangannya, dan Zhong Ding memberi hormat dengan hormat, lalu mundur dengan hati-hati. Tepat setelah Zhong Ding pergi, Bai Yuai, seorang anggota keluarga Bai Di, berjalan dengan hati-hati dari luar. Dia tampak gugup, menundukkan kepalanya, dan berjingkat-jingkat, tidak berani menghela nafas, lalu dengan hormat memberi hormat kepada Jian Chen, junior Bai Yuai. Temui Lord Lord. Begitu dia melihat Bai Yuai, Jian Chen tidak bisa menahan senyum di wajahnya, dan matanya menjadi lembut. Ketika dia pertama kali datang ke alam roh kayu, orang yang paling banyak berhubungan dengannya adalah Bai Yuai. Tidak hanya gadis ini baik hati, tetapi ketika dia berada di lembah takdir, dia bahkan menyapa dirinya sendiri dan memenangkan hati Jian Chen. Setelah dia menjadi master, dia juga mengkultifasi Bai Yuai, jadi kekuatan Bai Yuai saat ini telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi dibandingkan dengan masa lalu. Yuai, bukankah kamu sudah mengatakannya sejak lama, kamu tidak perlu terlalu berhati-hati ketika melihatku di masa depan, dan kamu bisa memanggilku dengan namaku saja. Jian Chen berkata sambil tersenyum. Junior, beraninya kamu melakukan ini. Bai Yuai panik di dalam hatinya dan memanggil Tuhan dengan namanya. Di mata orang kecil seperti dia, itu adalah sesuatu yang tidak bisa dia bayangkan. Jian Chen tidak terlibat dengan Bai Yuai, tetapi melambaikan tangannya, dan segera jejak leluhur melayang di depan Bai Yuai, memberi Bai Yuai jejak leluhur secara langsung. Tuan-tuan, inikah ini? Melihat jejak leluhur yang melayang di depannya, pupil Bai Yuai menyusut, memperlihatkan ekspresi terkejut. Tanda leluhur, aku memberikannya padamu. Selanjutnya, Jian Chen memanggil Bai Yuau dan Cu Tian Xing lagi, salah satunya memberi mereka tanda leluhur. Xia Jian Ming tidak terkecuali, dan dia juga mendapatkannya dari Jian Chen. Dia masih memiliki lebih dari seratus tanda leluhur di tubuhnya, tanda leluhur ini tidak terlalu berguna baginya, dan secara alami digunakan untuk mengolah orang-orang di sekitarnya. Dalam sekejap, di sisi Istana Perdamaian, ada beberapa orang roh kayu dengan jejak leluhur. Tentu saja, meskipun mereka memiliki jejak leluhur, mereka tidak dapat disebut sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi. Jika Anda ingin menjadi raja, Anda harus berada di alam infinite beginning realm, dan Anda harus menambahkan jejak leluhur. Keduanya sangat diperlukan. Tetapi setelah memiliki tanda leluhur, mereka telah meningkat banyak dalam hal efektivitas tempur dan kemampuan pemulihan, dan mereka sudah memiliki kemampuan untuk bertarung di luar peringkat. Dalam sekejap mata, setengah bulan telah berlalu. Dalam setengah bulan terakhir, ada banyak pembangkit tenaga listrik Rilem awal yang datang ke Happy New untuk berkunjung, tidak hanya pembangkit tenaga listrik terkenal dari sembilan kota kaisar besar dari Domain Damai, tetapi juga Tai Tianji dan Bi ada orang-orang dari seluruh sentral Boundari. Orang-orang ini memiliki kekuatan yang berbeda, tinggi dan rendah, tetapi jumlah terbesar masih mereka yang berada di surga ke-8 atau ke-9 dari alam janji. Mereka secara terbuka dan diam-diam menunjukkan bantuan mereka kepada Jian Chen, mengungkapkan kesetiaan mereka dengan tulus, dan hanya berharap bahwa mereka bisa mendapatkan kesempatan untuk berkembang menjadi master. Meskipun banyak orang berpikir ini konyol, bagaimana bisa master mengatakan bahwa itu dapat dikultifasikan dengan kultifasi. Tetapi level ini telah memblokir mereka selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan selama ada sejumlah harapan, mereka tidak ingin melewatkannya. Satu persen mendominasi, melonjak, dan status akan mengalami perubahan yang menggetarkan, menghadapi godaan yang begitu besar, hanya sedikit orang yang tahan. Tapi tanpa kecuali, orang-orang ini ditolak mentah-mentah oleh Jian Chen, menunggu jawaban dari Master Biluo. Akhirnya, setelah beberapa hari berlalu, Master Biluo datang ke Istana Perdamaian dan menyerahkan tujuh tempat yang dipilihnya dengan cermat kepada Jian Chen. Saya telah menyisir semua sembilan surga alam janji di dunia roh kayu, dan menurut saya tujuh orang ini adalah yang paling dapat diandalkan dan kredibel. Tentu saja, tidak ada yang absolut. Bagaimanapun, hati orang akan berubah, dan akan menjadi apa mereka di masa depan. Dengan cara ini, saya tidak dapat menjaminnya seperti Anda, kata Master Biluo dengan wajah serius. Jian Chen mengangguk, dia secara alami memahami kebenaran. Dia segera mengambil kuota dan membacanya, dan kemudian menyerahkannya kepada Xia Jianming, berkata, Xia Jianming, biarkan mereka bertujuh datang ke Istana Perdamaian saya sesegera mungkin. Ya, Tuan, Xia Jianming dengan cepat mundur dengan daftar itu. Melihat Jian Chen begitu tegas, Master Biluo merasa sangat tidak nyaman di dalam hatinya, kamu mengambil terlalu banyak risiko seperti ini, itu hanya pertaruhan besar, begitu kamu menghabiskan banyak sumber daya untuk mengolahnya kepada guru, tetapi mereka tidak melakukannya. Di bawah kendali Anda, maka Anda akan kehilangan lebih dari keuntungan Anda. Saya mengerti kekhawatiran Anda, tetapi jika saya ingin membuka gerbang batu itu, saya tidak punya pilihan. Selain itu, klan roh kayu Anda adalah klan roh abadi, jadi jika saya melakukan ini, saya membantu klan roh abadi. Jian Chen berkata, dengan hubungannya dengan Yang Mulia Feng dan Shen Jian, dia tidak keberatan membantu klan Lingxian mengolah beberapa primordial pries. Apakah kamu terburu-buru memasuki gerbang batu itu karena luka di kakimu? Master Biluo melirik kaki Jian Chen yang selalu bersilang, dan berbisik pelan. Tidak buruk, Jian Chen tidak menyangkalnya. Aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Meninggalkan kata-kata itu, Biluo Lord berbalik dan pergi. Segera setelah itu, ada tujuh pembangkit tenaga listrik lagi di sembilan surga alam janji di Istana Perdamaian. Ketujuh orang ini berasal dari seluruh alam roh kayu, termasuk pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi tingkat tinggi, bawahan Dou Tian dan Biluo, dan beberapa leluhur dari pasukan teratas yang memisahkan tempat yang sama. Pada saat ini, mereka semua berdiri di depan Jian Chen dengan hormat, dengan kegembiraan dan keraguan dalam ekspresi mereka. Rupanya, mereka telah diundang dan menyadari sesuatu di hati mereka. Tuan Master, apakah Anda benar-benar memiliki cara untuk membiarkan kami melangkah keranah dominasi? Pembicaranya adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, Raja Surgawi yang tidak kekacauan. Di antara tujuh sembilan surga, ada dua Raja Surgawi, Raja Surgawi Uncautik dan Raja Surgawi Kayu Mati. Jian Chen duduk bersila di atas tahta penguasa, menatap tujuh orang di bawah, dan kata-katanya datar, jika saya berani memanggil Anda, maka saya akan yakin. Namun, saya punya satu syarat, itu adalah kamu. Setelah tujuh orang menjadi tuan, maka sebelum aku meninggalkan dunia roh kayu, kalian semua harus mendengarkanku. Meninggalkan dunia roh kayu, tuan-tuan, apakah lelaki tua ini benar-benar tidak bisa dimengerti? Raja Kayu Mati membuka mulutnya dengan ekspresi heran di wajahnya. Enam promiserilem nine heavenly powerhouses lainnya juga bingung. Alam roh kayu hanyalah tempat kecil, ada dunia yang lebih luas di luar alam roh kayu, jadi cepat atau lambat saya akan pergi dari sini. Jangan terlalu banyak bertanya, Anda akan mengetahui beberapa hal cepat atau lambat, dan sekarang saya hanya ingin tahu, mengenai kondisi saya, apakah Anda bersedia atau tidak. Kata Jian Chen. Mendengar ini, tujuh pembangkit tenaga listrik dari sembilan surga di alam janji saling memandang. Dunia roh kayu hanyalah tempat kecil. Apakah ada dunia yang lebih luas di luar? Mendengar kata-kata ini benar-benar mengejutkan mereka. Tetapi pada akhirnya, mereka tidak dapat menahan godaan untuk menjadi tuan, dan setelah beberapa saat menimbang, mereka semua membuat keputusan. Orang tua itu berjanji, selama dia bisa menjadi tuan, di dunia roh kayu, orang tua itu akan dikirim oleh tuan perdamaian. Aku juga berjanji di bawah. Jika kamu menjadi tuan, orang tua itu akan membiarkan dia mengirimu. Chaotic Sword God Chapter 3556, Gif Amar Dengan cara ini, tujuh pembangkit tenaga listrik di sembilan surga alam janji yang telah dipilih dengan cermat oleh tuan Biluo, semuanya menyetujui proposal Jian Chen. Jika mereka menjadi master, mereka hanya akan berada di alam roh kayu di masa depan, dan mereka akan dikirim oleh Jian Chen. Jika mereka meninggalkan alam roh kayu di masa depan, aturan ini tidak akan dihitung. Jika mereka bukan tuan, maka tidak peduli berapa banyak sumber daya yang mereka konsumsi, mereka tidak akan mematuhi perintah apapun dari Jian Chen. Tuhan Perdamaian, saya ingin tahu kapan Anda akan membiarkan kami secara resmi berlari ke ranah penguasaan. Pada saat ini, seorang lelaki tua di bawah tidak sabar untuk berbicara, wajahnya penuh antisipasi dan kegembiraan. Orang ini adalah leluhur dari sekte teratas di alam Taitian, meskipun dia bukan raja, dia juga seorang pria besar di alam Taitian. Sekarang, Jian Chen berkata, lalu melambaikan tangannya, dan kekuatan ruang segera muncul, langsung menutupi tujuh alam abadi sembilan surga di istana. Tujuh pembangkit tenaga listrik teratas dari berbagai tempat ini hanya merasakan kedatangan kekuatan hukum yang besar dan tak tertahankan. Saat berikutnya, mereka hanya merasa bahwa penglihatannya kabur, dan mereka telah meninggalkan istana perdamaian dan muncul dalam jutaan mil. Ditandus pegunungan di luar. Di pegunungan, berdiri puncak berbentuk pedang, tumbuh dari bumi, mencapai langit, curam dan sulit didaki. Jian Chen melihat sekeliling, dan akhirnya mengarahkan pandangannya ke gunung terbesar di dekatnya. Kemudian, dengan jentikan jarinya, bilah tajam di angkasa melintas. Gunung yang mengjulang tinggi ini segera terpotong di tengah, membentuk platform dengan diameter dari seribu meter. Dia digantung di atas platform, tiga kaki di atas tanah, dan memandang dengan acuh-ta'acuh pada tujuh pembangkit tenaga rilem awal di kejauhan, dan berkata, selanjutnya, Anda harus berlatih di sini sampai Anda menjadi ranah dominasi. Di kejauhan, tujuh pembangkit tenaga listrik saling memandang satu sama lain, dan kemudian datang ke sisi berlawanan dari Jian Chen pada saat yang sama, dengan panas dan antisipasi yang tidak disembunyikan di mata mereka. Ada juga sedikit rasa ingin tahu yang bercampur di dalamnya, saya tidak tahu bagaimana Tuhan damai akan menjadikan mereka Tuhan. Pada saat ini, aura kehidupan yang agung tiba-tiba muncul, dengan semangat dao besar, misterius dan misterius. Saya melihat bahwa di depan Jian Chen, ada total 21 tanda leluhur yang ditangguhkan, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu tanda leluhur, jadi, dot ada banyak. Melihat 21 jejak leluhur, tujuh pembangkit tenaga listrik di depan mereka semua terkejut. Raja surgawi dari kekacauan dan raja surgawi dari kayu mati juga tercekik, dan mata mereka juga menunjukkan ekspresi yang luar biasa. Karena pemandangan di depan mereka benar-benar menumbangkan imajinasi mereka, kapan tanda leluhur menjadi sangat tidak berharga, dan ada 21 segera setelah itu muncul. Tanda leluhur pertama, satu orang dan tiga jalur, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan tempur Anda, tetapi juga membawa bantuan ketika Anda memahami hukum. Pikiran Jian Chen bergerak, dan 21 tanda leluhur segera dibagi. Tujuh salinan, mereka datang ke tujuh orang masing-masing, tidak cepat untuk disempurnakan. Melihat tiga jejak leluhur di depan mereka, tujuh pembangkit tenaga rilem awal sangat gelisah, bahkan Wuchau Tianwang dan Tianwang Kayu Mati yang sudah memiliki jejak leluhur, ada gelombang besar di hati mereka. Di dunia roh kayu, pembangkit tenaga listrik sembilan surga di alam janji dapat disebut Raja Surgawi dengan jejak leluhur. Tetapi setelah bertahun-tahun, hanya ada sembilan Raja Surgawi di seluruh dunia roh kayu, dan hanya ada satu jejak leluhur pada mereka. Tapi saat ini, Lord of Peace memberi mereka tiga cara dengan begitu santai, bagaimana mereka bisa tenang. Tiga tanda leluhur telah melampaui sembilan Raja Surgawi sebelumnya. Tuhan sangat baik dan berharga, kami pasti akan menyimpannya di hati kami. Di masa depan, apakah kami menjadi Tuhan atau tidak, kami pasti akan hidup sesuai dengan rahmat kultifasi Tuhan. Setelah hening sejenak, tujuh orang kuat semua membungkuk dan memberi hormat, lalu segera memperbaiki tiga tanda leluhur. Pada saat ini, alam roh kayu menambahkan lima pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi lagi. Tentu saja, hanya mengandalkan tanda leluhur tidak cukup untuk mempromosikan mereka ke awal alam primordial-primordial, karena meskipun tanda leluhur sangat membantu mereka untuk mewujudkan alam, bantuannya sangat terbatas. Jika tidak, sembilan Raja Surgawi yang telah mendapatkan tanda leluhur selama bertahun-tahun tidak akan terjebak di sembilan surga selama bertahun-tahun. Selanjutnya, Jian Chen membuka ruang roh primordial, mengeluarkan beberapa potong teh pencerahan tau tingkat tiga tingkat dewa, dan berkata, Xia Jianming, buat teh. Untuk melatih tujuh primordial primitifes untuk memasuki simen sesegera mungkin, Jian Chen tidak menghitung biayanya. Xia Jianming segera mengeluarkan satu set-set teh, dan mulai menggunakan cairan spiritual suan huang yang disediakan oleh Jian Chen untuk menyeduh teh pencerahan dao. Xia Jianming, kamu tidak perlu iri pada mereka. Kamu sudah lama bersamaku, dan aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Baru saja, belum ada di sana, kata Jian Chen. Tuan telah memberi budak tua itu cukup, dan budak tua itu tidak berani meminta terlalu banyak. Xia Jianming segera berkata dengan hormat, tidak berani memiliki pikiran yang salah. Segera, teh pencerahan dao sudah matang, dan kemudian didistribusikan secara merata di antara tujuh pembangkit tenaga listrik di depan mereka. Ketika mereka mengambil teh pencerahan dao, mata mereka menyala, dan hukum dao besar terwujud, menutupi tujuh dari mereka. Segera, ketujuh orang itu semuanya tenggelam dalam persepsi alam. Pada saat yang sama, di alam darah merah, di kuil darah merah, raja pembunuh darah duduk di atas tahta dengan wajah muram, mendengarkan laporan dari bawahannya. Tuan Lord, Lord of Peace sudah meningkatkan kekuatan tujuh pembangkit tenaga listrik yang dipilih, tetapi karena Lord of Peace yang bertanggung jawab, mata-mata kita tidak berani terlalu dekat, tetapi mereka bisa merasakan napas dari kedalaman. Pegunungan, telah menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Seorang perwira intelijen tingkat tinggi berkata dengan hormat, Tuan-Tuan, kami tidak peduli dengan masalah ini. Tuan perdamaian tidak mungkin mengolah alam primordial. Di bawah Tuan Pembunuh Darah, ada pidato tingkat tinggi dari Istana Dewa Darah Merah. Perilaku penguasa penggarap debu benar-benar dicemoh. Jika alam primordial sangat mudah ditembus, maka sembilan raja surgawi tidak akan stagnan di sembilan surga selama bertahun-tahun. Dominasi damai dari perilaku seperti itu benar-benar aneh. Tuan Lord, kita tidak perlu khawatir tentang masalah perdamaian, dan dia pasti akan gagal mendominasi perdamaian. Di aula utama, ada banyak eksekutif tingkat tinggi dari kuil darah merah berkumpul, dan satu eksekutif tingkat tinggi angkat bicara. Tetapi tidak peduli apa yang mereka katakan, Tuan Pembunuh Darah yang duduk di atas tahta, kabut di wajahnya tidak hilang, karena dia tiba-tiba memikirkan lima tanda leluhur yang tiba-tiba muncul di Tuan Langit Biru. Memikirkan hal ini, Master Pembunuh Darah menjadi semakin gelisah di dalam hatinya. Dia tiba-tiba berdiri dan berkata kepada orang-orang di bawah, kamu menjaga alam darah merah, dan kursi ini akan pergi ke wilayah perdamaian untuk menyelidiki. Begitu suara itu jatuh, sosok Master Pembunuh Darah telah menghilang, dia menggunakan kecepatannya yang cepat, dan meninggalkan alam darah merah dalam beberapa kilatan, dan kemudian menahan nafas dan memasuki domain perdamaian secara langsung. Tepat ketika dia pertama kali melangkah ke wilayah perdamaian, di pegunungan tempat tujuh orang kuat dibudidayakan, Jian Chen perlahan membuka matanya, dan melihat ke arah alam darah merah dan kemudian cahaya dingin melintas dari matanya. Dalam sekejap. Chaotic Sword God Chapter 3557 Fall of the Lord Di pegunungan, setelah meminum teh pencerahan Dao, ketujuh pria kuat itu semuanya tenggelam dalam persepsi alam. Jian Chen tidak sengaja menutupi mereka, sehingga tujuh dari mereka penuh dengan nafas, dikelilingi oleh kekuatan hukum, dan kekuatan kultivasi di dalam tubuh mereka juga meresap dari waktu ke waktu, membentuk tekanan yang kuat, menutupi seluruh tubuh mereka. tubuh, pegunungan. Ketujuh orang ini semuanya ahli di sembilan surga dari alam awal yang dijanjikan, dan mereka tidak hanya melangkah ke alam ini, tetapi telah tinggal di alam saat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan curah hujan mereka sangat dalam, dan mereka hanya satu langkah. jauh dari alam awal primordial. Bagaimanapun, ini adalah terobosan di alam besar, jika bukan karena bantuan Jian Chen, tak seorang pun dari mereka akan tahu apakah ada harapan untuk melangkah ke alam awal primordial dalam kehidupan ini. Karena setiap terobosan diranah yang hebat bukan hanya tentang bakat pribadi, tapi juga peluang dan rejeki. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai hanya dengan waktu. Sekarang, dengan bantuan te pencerahan Dao Jian Chen, segera ketujuh leluhur ini yang telah tinggal di alam saat ini selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sekarang memiliki harapan untuk memasuki alam primordial. Tidak jauh dari sana, kemampuan Blood Killing Lord untuk mengaktifkan Heaven Evading Divine Armor menyatukan semua aura dan menyembunyikannya di kehampaan. Kedalaman tersembunyi ini begitu dalam sehingga bahkan kesadaran Jian Chen tidak dapat mendeteksinya sama sekali. Dia memperhatikan dengan seksama tujuh pembangkit tenaga listrik promiserilum yang menerobos di kejauhan, wajahnya suram, mereka semua tenggelam dalam persepsi hukum, apakah Jian Chen benar-benar memiliki cara untuk membiarkan mereka masuk ke dunia? Apa yang kamu dapatkan di labirin? Berpikir bahwa Jian Chen mungkin telah mendapatkan sesuatu di labirin, Raja Pembunuh Darah Penuh dengan kecemburuan. Sial, dengan kekuatan kursi ini saat ini, meskipun tidak dapat mengalahkan upaya bersama Dou Tian, Biluo, dan Jian Chen, mereka bertiga tidak mampu membunuh kursi ini. Tetapi jika ada tujuh penguasa lagi, ini kursi akan menggunakan satu musuh sepuluh, saya khawatir. Saya khawatir itu akan berakhir dengan malapetaka dan kesuraman. Memikirkan hal ini, Master Pembunuh Darah menjadi semakin gelisah, sepuluh Master merasa tidak enak hanya dengan berpikir tentang itu, belum lagi Biluo dan Jian Chen adalah orang yang sangat kuat. Dengan satu lawan sepuluh, dia bahkan tidak memiliki sedikitpun harapan. Kita tidak boleh membiarkan tujuh dari mereka menjadi tuan, jika tidak, itu akan menjadi akhir dari kursi ini. Tuan Pembunuh Darah menembakkan niat membunuh di matanya, dan dia membuat keputusan cepat. Di balik tujuh terobosan orang, pedang dengan senjata ilahi ditikam tanpa ampun. Serangan diam-diam pada Jian Chen tidak akan berhasil, maka aku akan menghancurkan rencananya dan mencegahnya mengembangkan Master baru. Master Pembunuh Darah Diam-diam berkata dalam hatinya, dia menusuk dengan pedang, langsung berubah menjadi tujuh. Menyerang, dan menebas kepala tujuh orang pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap, tujuh pedang kita telah mencapai bagian belakang kepala tujuh pria kuat itu. Menghadapi serangan diam-diam dari pembunuh darah, tujuh pembangkit tenaga listrik yang tenggelam dalam realisasi dao besar sama sekali tidak menyadarinya. Namun, tepat ketika pedang suci yang didominasi oleh darah hendak menembus ke dalam otak ketujuh pria kuat itu, dunia di sekitarnya tiba-tiba menjadi sunyi, dan kehampaan seluruh pegunungan benar-benar mengeras pada saat ini. Angin berhenti mengalir. Waktu tampaknya telah jatuh ke dalam keheningan mutlak. Segala sesuatu di dunia berhenti tumbuh pada saat ini. Tujuh pedang ki yang dipancarkan oleh Master Pembunuh Darah berhenti tiba-tiba ketika hanya berjarak satu kaki dari belakang kepala tujuh pria kuat, dia terikat oleh ruang yang dipadatkan dan tidak bisa lagi bergerak maju. Bukan hanya tujuh serangan ini yang dibekukan, tetapi juga blood killing lord itu sendiri. Pada saat ini, dia telah muncul dari kehampaan, mengenakan baju besi dewa pelarian, dan juga mempertahankan pergerakan pedang penusuk yang membeku di sana, seolah-olah dia terkena mantra imobilisasi. Hukum luar angkasanya benar-benar dapat menahanku, bagaimana ini mungkin? Master Pembunuh Darah itu ngeri dan memicu gelombang besar. Mata Jian Chen tertuju pada Lord of Blood Killing, dan dia menghela nafas dengan lembut, Sueza, kamu telah melempar begitu lama, dan hari ini harus berakhir karena itu. Dengan kata-kata itu, Jian Chen menghindar ke Lord of Blood Killing, telapak tangannya menjangkau dan dengan lembut menekan kepala Master Pembunuh Darah. Segera, kekuatan ruang yang kuat muncul dan bertabrakan dengan keras dengan armor surgawi evasion surgawi. Bang! Dengan suara teredam, tubuh penguasa pembunuh darah itu tampak terbang terbalik seperti layang-layang dengan tali yang putus. Dia memuntahkan darah di mulutnya, dan matanya dipenuhi dengan darah. Sebuah retakan muncul di mulutnya. Kepala saat ini. Dia menjerit nyaring, dan hanya merasakan sakit kepala yang membelah, seolah-olah seluruh kepalanya akan meledak. Pukulan kasual Jian Chen sangat merusak roh primordialnya melalui Heaven Escape God Armor. Tetapi pada saat berikutnya, master pembunuh darah memancarkan lapisan cahaya hijau terang, dan delapan tanda leluhur muncul, dan mulai memperbaiki luka di tubuhnya. Tanda leluhur ini setara dengan memberinya keabadian. Sosok berkedip dalam kehampaan, dan sosok miauman datang dari kejauhan, penguasa Biluo. Mata master Biluo terkunci pada pembunuhan berdarah, dan niat membunuh tidak tersamarkan. Ketika dia hendak menembak, suara Jian Chen baru saja datang. Kamu belum bisa membunuhnya, biarkan aku datang. Biluo mendominasi matanya yang indah, dia menoleh untuk melihat Jian Chen, ekspresi kegembiraan muncul di wajahnya, apakah roh primordialmu sudah pulih sepenuhnya. Ini masih sedikit, tapi membunuhnya sudah semudah telapak tanganmu. Saat Jian Chen berbicara, dia datang ke Blood Killing Lord lagi, dan menepuk Blood Killing Lord dengan telapak tangannya. Di bawah tembakan ini, kekosongan tempat raja pembunuh darah berada tampaknya diperas dalam jumlah besar. Seluruh kekosongan tiba-tiba dikompresi. Ada suara tulang patah, dan itu tiba-tiba hancur. Master pembunuh darah menatap lebar, dan tekanan mengerikan dari kekosongan di sekitarnya sepertinya menekan matanya keluar. Pada saat ini, dia berada di bawah tekanan mengerikan yang tak terbayangkan yang sepertinya menghancurkannya menjadi bola daging. Tidak mungkin, tidak mungkin, bagaimana kamu bisa tiba-tiba menjadi begitu kuat. Raja pembunuh darah meraung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Pada saat ini, Jian Chen merasa sangat menakutkan baginya, dia hanya mengandalkan hukum. Ruang benar-benar menekannya. Pada saat ini, Master pembunuh darah tiba-tiba menyadari bahwa di depan Jian Chen, dia sangat lemah sehingga dia hampir kehilangan kekuatan untuk melawan. Tidak jauh dari situ, Master Biluo juga mengecilkan pupil matanya, dan juga ketakutan dengan kekuatan yang ditunjukkan oleh Jian Chen. Ah! Tiba-tiba, Master pembunuh darah mengeluarkan peluit panjang, dan energi di tubuhnya meledak seperti tsunami, secara paksa membuka sedikit ruang di sekitarnya, dan kemudian segera melakukan teknik pertempuran tingkat dewa. Segera, kekuatan surga dan bumi yang luas tiba-tiba memenuhi udara, dan keterampilan tempur tingkat dewa dari penguasa pembunuh darah selesai dalam sekejap, saya melihat kekosongan di atas kepalanya, dan lampu hijau mengembun menjadi tebal. Belalai, memancarkan paksaan yang luas, dengan jalan besar surga dan bumi. Semangat ilahi menghantam langsung ke Jian Chen. Hati-hati, ini adalah pemanggilan Zumu, dan ini adalah yang paling kuat dari semua keterampilan tempur tingkat dewa yang diwarisi dari dunia roh kayu kita. Master Biluo segera mengingatkan dengan hati-hati. Epemerus mengguncang pohon. Jian Chen tidak peduli, kali ini, dia tidak menggunakan ilmu pedang tertinggi untuk secara langsung mematahkan keterampilan tempur tingkat dewa membunuh penguasa dengan darah, tetapi mengarahkan jarinya ke langit dan dengan lembut bergerak menuju langit. Jarinya tampak mengguncang seluruh dunia, hanya untuk melihat bahwa dalam satu juta mil, seluruh langit runtuh seketika, dunia gelap, dan hanya badai ruang angkasa yang mengerikan mengamuk di atas kepalanya. Keterampilan tempur tingkat dewa yang ditampilkan oleh Master Pembunuh Darah, napas yang berasal dari langit gelap di atas kepalanya semakin lemah dan hanya dalam dua napas, kekuatan surga dan bumi dari keterampilan tempur tingkat dewa menghilang dengan bersih. Hidup. Kamu, kamu benar-benar menghancurkan keterampilan tempur tingkat dewa saya dengan begitu mudah. Setelah menyadari hilangnya keterampilan tempur tingkat dewa, Master Pembunuh Darah juga cukup ketakutan. Hanya dalam 200 tahun, kekuatan Jian Chen sudah menjadi lebih kuat. Tidak dapat diterima baginya untuk dipromosikan ke tingkat yang berada di luar jangkauannya. Jian Chen terdiam, jari-jarinya digesek, dan bilah ruang melintas, mengenai Master Pembunuh Darah. Boom. Master Pembunuh Darah merasa seperti dipukul dengan keras, dan seluruh tubuhnya terbang mundur dari kejauhan. Meskipun dia dilindungi oleh Heaven Evading Divine Armor, kekuatan anti guncangan yang kuat masih menyebabkan dia terluka parah. Tapi segera, dia mengambil keuntungan dari momentum terbang mundur, berbalik tanpa ragu-ragu, dan melarikan diri ke kejauhan. Bang. Namun, tepat ketika dia berbalik, pedang luar angkasa lain mengenainya, dan tubuh Master Pembunuh Darah dipukul mundur dari jarak seribu kaki, dan sulit untuk mengendalikannya dan terbang mundur menuju posisi Jian Chen. Sejumlah besar jeroan dimuntahkan dari mulutnya. Hukum luar angkasa Jian Chen terlalu kuat, dan setiap kali dia diserang oleh hukum luar angkasa, dia bisa terluka parah, bahkan jika dia memiliki tanda leluhur untuk penyembuhan, kecepatan pemulihan cedera tidak dapat mengimbangi kecepatan cedera. Dalam sekejap mata, Lord of Blood Killing melayang di depan Jian Chen lagi, menatap Jian Chen yang sedang duduk bersila di kehampaan, mata Lord of Blood Killing akhirnya menunjukkan warna ketakutan. Jian Chen, mulai sekarang, kursi ini tidak akan pernah menjadi musuhmu. Mulai sekarang, kita semua akan hidup bersama dalam harmoni, bagaimana dengan itu? Tuan pembunuh darah menolak kengganan dan penghinaan di dalam hatinya, dan berkata dengan berani. Kesenjangan kekuatan yang besar antara kedua belah pihak membuatnya harus menundukkan kepalanya. Jian Chen menatap Lord of Blood Killing, matanya penuh dengan ketidakpedulian dan kekejaman, dia menggelengkan kepalanya dengan lembut, dan berkata, tidak, kamu tidak akan mati, aku merasa tidak nyaman. Master pembunuh darah menunjukkan tatapan ganas, menggertakkan giginya dan berkata, Jian Chen, kursi ini mengakui bahwa Anda sangat kuat, dan Anda sudah cukup kuat sehingga kursi ini bukan lawan. Namun, kursi ini memiliki baju besi dari surga melarikan diri dari dewa dan memiliki jejak leluhur. Penyembuhan, tidak peduli seberapa kuat Anda, Anda tidak dapat membunuh kursi ini. Kamu salah tentang ini, kamu meremehkanku dan melebih-lebihkan dirimu sendiri. Sebenarnya tidak sulit untuk membunuhmu. Mulut Jian Chen menunjukkan sedikit sarkasme. Begitu dia selesai berbicara, dia segera mengarahkan jarinya dan mengikuti segelnya. Perubahan mendadak, kehampaan di depannya tiba-tiba terpelintir dengan keras, dan pedang panjang ilusi mengembun dalam sekejap. Pedang panjang ini sepenuhnya diringkas oleh hukum ruang angkasa, berisi misteri kehampaan yang tak ada habisnya, dan kekuatannya luar biasa. Sejak kemunculan Void Sword, apakah itu Master of Biluo atau Master of Blood Killing, semua murid mengerut. Keduanya merasakan ancaman yang kuat, yang membuat mereka tidak ragu bahwa pedang panjang yang tampaknya tidak mencolok ini sebenarnya mengandung kekuatan yang menghancurkan bumi. Namun, ini tidak diketahui, setelah kemunculan pedang Void pertama, pedang Void kedua, ketiga, dan keempat segera muncul. Satu demi satu, masing-masing sangat kuat, memancarkan paksaan yang membuat Master Biluo dan Master Pembunuh Darah bergerak. Pada akhirnya, ada delapan pedang panjang di kekosongan di depan Jian Chen, dan nafas mengunci Master Pembunuh Darah. Master Pembunuh Darah menjadi pucat dalam sekejap, dia tidak ragu-ragu untuk membakar roh dan roh primordialnya, dan melemparkan teknik rahasia melarikan diri. Pada saat yang sama, pedang panjang Jian Chen di kehampaan, yang diringkas oleh hukum ruang, juga terbang keluar, melintasi ruang angkasa, ribuan mil dalam sekejap, dan kecepatannya luar biasa cepat. Ledakan, ledakan, ledakan. Di langit dan bumi yang jauh, ada ledakan suara menderu, dan delapan pedang panjang kehampaan menghantam Raja Pembunuh Darah satu demi satu. Kekuatan yang menakutkan membuat seluruh kekosongan terdistorsi dengan liar, dan struktur spasial sangat terganggu. Ada hujan darah di langit, meskipun delapan pedang panjang di kehampaan ini tidak dapat menghancurkan baju besi Dewa Pelarian, kekuatan balik yang kuat sepenuhnya diberikan pada daging penguasa pembunuh darah, benar-benar mengubah dagingnya. Menjadi debu darah jatuh dari langit. Roh primordialnya juga tidak dapat dihindari, dan benar-benar hancur dalam badai luar angkasa, berakhir pada akhir bentuk dan roh. Serangan yang dideritanya dalam sekejap terlalu keras, dan itu jauh melebihi batas pemulihan tanda leluhur, oleh karena itu, bahkan jika dia memiliki delapan tanda leluhur, dia pasti akan mati. Sejak itu, Lord of Blood Killing telah sepenuhnya binasa dan menghilang dari dunia roh kayu. Chaotic Sword God Chapter 3358 Seven Masters Sebelum menunggu Heavenly Evasion God Armor jatuh ke tanah, sosok Jian Chen muncul diam-diam, meraih Heavenly Escape God Armor di tangannya. Dia menatap armor dewa untuk sementara waktu, matanya secara bertahap mengungkapkan ekspresi terkejut, ekspresinya tidak bisa membantu menjadi lebih berhati-hati, dan setelah konfirmasi yang lama, dia berseru, armor dewa ini, benar-benar ini bukan artefak tingkat tinggi biasa, peringkatnya bahkan lebih tinggi dari Istana Dewa Laut. Petik 2 Mantan pemilik baju besi ini pastilah kekuatan tertinggi di sembilan surga alam awal. Sangat disayangkan bahwa baju besi ini juga mengalami pertempuran yang tragis, dan sekarang rusak parah. Sulit untuk memperbaikinya. Jika tidak, dengan kemampuan khusus dari baju besi ilahi ini, dikombinasikan dengan topeng klan monster ilusi, itu akan benar-benar mulus. Setelah bersembunyi, meskipun tidak mungkin untuk bersembunyi dari yang maha tinggi, itu harus dapat melarikan diri dari sembilan surga dari alam awal yang hebat. Penyelidikan yang kuat. Jian Chen merasa sedikit kasihan di hatinya, tentu saja, dia juga mengerti bahwa bahkan jika armor ilahi ini benar-benar diperbaiki, itu tidak akan sebagus topeng monster ilusi. Karena topeng ras iblis ilusi tidak perlu diaktifkan dengan kultifasi, dapat dikatakan bahwa orang dari alam manapun dapat menggunakannya. Escape God Armor ini berbeda. Sebagai artefak tingkat tinggi, konsumsi daya kultifasinya juga sangat luar biasa. Tanpa kekuatan yang cukup, tidak ada kemampuan untuk menggunakannya sama sekali. Bahkan jika basis kultifasi didominasi oleh pembunuhan darah, itu hanya dapat dimotivasi untuk waktu yang singkat. Menyingkirkan Heaven Escape Divine Armor, Jian Chen kembali ke platform gunung, dia tidak merasakan gelombang sedikitpun di hatinya tentang jatuhnya master pembunuh darah. Di dunia roh kayu, penguasa pembunuh darah adalah makhluk tertinggi, tetapi di mata Jian Chen, itu tidak lebih dari itu. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Lord of Blood Killing akan jatuh seperti ini, sayangnya. Di samping Master Biluo, Master Dou Tian telah datang ke sini, dan mata tuanya menatap ke arah jatuhnya master pembunuh darah, dengan ekspresi di wajahnya. Segera, dia mengalihkan pandangannya dan mendarat di Jian Chen yang tidak jauh, dengan ketakutan dan kekaguman di hatinya. Kekuatan Jian Chen membuatnya ketakutan, dan bahkan keberadaan yang begitu kuat seperti pembunuh darah dibunuh olehnya dengan mudah. Dengan kekuatan seperti itu, jika dia bertindak sembarangan di alam roh kayu, dengan kekuatan alam roh kayu saat ini, benar-benar tidak ada yang bisa menghentikannya. Tetapi dia memiliki kemampuan untuk menutupi langit dengan satu tangan, tetapi dia tidak pernah menggertak yang lemah, yang membuat Dou Tian Zhu dikagumi di dalam hatinya. Dia benar-benar mampu membunuh Master Pembunuh Darah tanpa usaha apapun. Master Biluo juga diam-diam terkejut. Faktanya, dia selalu skeptis tentang kekuatan Jian Chen dan tidak berpikir bahwa Jian Chen dapat dengan mudah membunuh Pembunuh Darah. Guru. Tetapi baru sekarang dia melihat jatuhnya Raja Pembunuh Darah dengan matanya sendiri, dia akhirnya menyadari betapa kuat dan menakutkannya Jian Chen. Pada saat ini, Lord Dou Tian datang ke Jian Chen dengan senyum ramah di wajahnya, mengepalkan tinjunya dan berkata, Rekan Daois Jian Chen, mulai sekarang, alam darah merah adalah milikmu. Saya harap tiga alam kita dapat bekerja sama, satu sama lain, saling menguntungkan dan selamanya. Hati Dou Tian Zhu jelas tidak percaya diri, karena sekarang, kesenjangan kekuatan antara tiga tuan semakin besar, dan Biluo Zuan yang telah menguasai dua belas tanda leluhur saja dapat membanjiri dirinya. Lagi pula, kadang-kadang, tanpa ancaman penguasa pembunuh darah, aliansi tahun itu telah digambarkan sebagai palsu, tidak berarti. Jian Chen menggelengkan kepalanya, Anda dan Biluo dapat menangani urusan alam darah merah. Saya tidak memiliki keinginan atau minat di alam. Alam darah merah akan ditunda untuk saat ini. Bagaimanapun, alam roh kayu akan segera menambahkan tujuh penguasa lagi, dan struktur kekuatan akan berubah lagi. Alam darah merah dapat ditangani secara terpisah pada saat itu. Ketiganya secara singkat mengungkapkan pendapat mereka tentang wilayah alam darah merah, dan kemudian berkumpul dan pergi. Jian Chen masih tinggal di tempatnya, memantau dengan cermat terobosan tujuh pembangkit tenaga listrik, dan secara pribadi menjaga hukum untuk mereka. Jatuhnya penguasa pembunuh darah segera menyebar di alam roh kayu, menyebabkan kegemparan dalam sekejap, klan roh kayu yang tak terhitung jumlahnya tercengang dan tidak bisa mempercayainya. Jatuhnya tuan belum terjadi di dunia roh kayu selama ribuan tahun. Apakah itu wilayah perdamaian, dunia taitian, atau dunia biang, semua terkejut. Mereka semua terkejut dengan berita mendadak ini. Titik. Adapun alam darah merah, secara alami adalah yang paling terpukul. Leluhur dari semua sekte teratas di alam darah merah telah meninggalkan perbatasan satu demi satu, dan semua yang kuat yang telah keluar telah ingat, dan mereka semua menghadapi musuh. Di Istana Ilahi Darah Merah, semua orang kuat di bawah raja pembunuh darah berkumpul bersama, masing-masing dengan ekspresi berat, dan suasananya tampak sangat tertekan. Mereka semua mengerti bahwa jatuhnya blood killing lord pasti akan berdampak serius pada pola wood spirit realm. Yang paling berpengaruh secara alami adalah scarlet blood realm yang diperintah oleh blood killing lord. Mereka memahami lebih baik bahwa darah kehidupan dari alam darah merah di masa depan tidak akan lagi menjadi giliran mereka untuk melakukan tembakan. Jian Chen sama sekali tidak peduli dengan struktur alam roh kayu. Untuk periode waktu berikutnya, dia tinggal di kedalaman pegunungan yang tidak berpenghuni ini, bekerja keras agar tujuh orang ini melangkah ke alam primordial primitif. Bahkan soal perdamaian, lambat laun ia mulai lupa. Dia menjadi penguasa domain perdamaian, dan tujuan utamanya adalah mengumpulkan sumber daya dari domain perdamaian untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Sekarang cedera pada roh primordialnya hampir sembuh, di matanya, He Ping Yu tidak lagi bernilai sedikitpun. Roda waktu tidak pernah berhenti. Dalam sekejap mata, Jian Chen telah duduk di pegunungan selama lima tahun. Selama lima tahun ini, dia telah menginvestasikan banyak sumber daya di tujuh pembangkit tenaga listrik ini, dan teh pencerahan juga telah diseduh lagi dan lagi. Akumulasi konsumsi teh pencerahan tingkat dewa tidak kurang dari lima puluh buah. Namun, tujuh pembangkit tenaga listrik ini tidak pernah mampu menembus rintangan terakhir. Di dunia roh kayu, peningkatan ranah mereka tampaknya jauh lebih sulit daripada di ranah suci. Bahkan dengan bantuan teh pencerahan Dao, bukanlah tugas yang mudah untuk memasuki alam awal primordial dari sembilan surga yang dijanjikan. Dunia! Aku belum membuat terobosan. Aku masih tidak percaya. Dengan sumber daya di tanganku, aku tidak bisa membiarkan kalian bertujuh memasuki alam primordial. Jian Chen juga kejam di hatinya, dan langsung mengeluarkan lima potong teh pencerahan kelas enam tingkat dewa. Setelah meminum teh pencerahan kelas enam tingkat dewa, Wu Chow Tian Wang akhirnya menjadi orang pertama yang melangkah ke alam awal primordial. Segera, aura seperti laut yang luas terpancar darinya, menutupi segala arah dan menutupi seluruh langit. Jian Chen segera menyelimuti Raja Surgawi Uncaotik dengan hukum ruang, mengisolasi semua nafas dan mencegah enam lainnya terpengaruh. Tiga hari kemudian, Raja Surgawi Wu Chow menyelesaikan terobosannya, dia mengelak di depan Jian Chen dan membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen dengan sikap hormat yang mendalam. Setelah Raja Surgawi kekacauan, tujuh hari berlalu, penguasa kedua lahir, dan Raja Surgawi Kayu Mati juga menyelesaikan terobosan dan melangkah ke alam awal primordial. Deadwood, terima kasih atas hadiah dari tuannya. Deadwood Heavenly King berterima kasih, dan juga membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen. Gelombang pertama T Pencerahan Tau tingkat enam tingkat dewa turun, dan hanya dua Raja Surgawi, Wuhan dan Deadwood, yang menyelesaikan terobosan mereka. Namun, untuk mengumpulkan kekuatan alam primordial suku roh kayu sembilan, Jian Chen juga tidak mengeluarkan biaya. Dia membalik tangannya dan mengeluarkan beberapa potong T Pencerahan Tau tingkat enam tingkat dewa. Setelah direbus, dia membagikannya ke seluruh dunia. Lima orang di bawah. Di bawah budidaya Jian Chen dengan segala cara, akhirnya sebulan kemudian, lima ahli klan roh kayu yang tersisa juga melangkah ke alam awal primordial satu demi satu. Alam awal primordial-primordial juga berarti posisi master. Pada saat ini, klan roh kayu menambahkan tujuh master lagi dalam waktu singkat. Sembilan pembangkit tenaga listrik di alam primordial dengan darah klan roh kayu akhirnya bersatu. Melihat tujuh pembangkit tenaga listrik di alam primordial yang berdiri di depannya, wajah Jian Chen menunjukkan senyum kemenangan. Tujuh alam primordial-primordial yang baru dipromosikan di depan mereka, bersama dengan master of Biluo dan master of Doutian, akhirnya memenuhi persyaratan untuk memasuki simen. Meskipun T pencerahan Dao memiliki banyak konsumsi, menurutnya, selama dia berhasil memasuki simen, itu semua akan sia-sia. Chaotic Swatgat Chapter 3359, Open the Stone Gate Sulit dipercaya bahwa kamu benar-benar membiarkan mereka bertuju berhasil masuk ke alam primordial dalam waktu sesingkat itu. Master Biluo dan Doutian muncul pada saat yang sama, melihat tujuh pembangkit tenaga listrik yang memancarkan aura alam primordial, semuanya kagum. Dominasi sulit dicapai, ini adalah fakta yang diakui dengan baik di alam roh kayu. Jika tidak, alam roh kayu tidak akan hanya memiliki tiga penguasa dalam ribuan tahun. Dan Jian Chen, dalam waktu kurang dari sepuluh tahun, memalsukan tujuh master, yang benar-benar luar biasa. Itu bukan karena mereka tinggal di alam janji Jiu Xiong Tian untuk waktu yang lama, baik akumulasi dan curah hujan cukup dalam, mereka semua berada di puncak alam saat ini, dan mereka hanya satu langkah menjauh dari alam primordial. Jika tidak, saya ingin membiarkannya. Tidak mudah bagi mereka untuk menerobos, atau bahkan tidak mungkin. Namun demikian, budidaya tujuh dari mereka hampir mencapai batas saya. Jika ada satu atau dua lagi, saya khawatir saya tidak bisa melakukan apa-apa. Jian Chen tersenyum pahit, memikirkan teh pencerahan yang digunakan pada tujuh orang ini. Ada rasa sakit di hatinya. Karena sekarang, teh pencerahan di tangannya hampir habis, dan yang berkualitas tinggi semuanya dikonsumsi, dan sisanya adalah yang berkualitas rendah. Tuan Biluo, Tuan Dou Tian, maka saya harus meminta Anda untuk membantu saya dan membuka gerbang batu itu. Jian Chen Biluo dan Tuan Dou Tian mengepalkan tangan mereka. Tidak ada masalah dengan hal-hal sepele, dan lelaki tua itu bersedia membantu. Lord Dou Tian tertawa dan setuju dengan sangat berani, jelas dia telah mendengar tentang simen dari Lord Biluo. Kapan kamu akan masuk? Tuan Biluo menatap lurus ke arah Jian Chen. Sekarang. Jian Chen mengeluarkan sebuah kuil dan berkata kepada tujuh terobosan baru, dalam periode waktu berikutnya, Anda akan tinggal di kuil ini untuk membiasakan diri dengan kerajaan, dan ketika saya membutuhkan Anda, saya akan membiarkan Anda pergi. Keluar. Tujuh pembangkit tenaga listrik yang baru saja melangkah ke alam primordial tidak memiliki keberatan sedikitpun dan memasuki kuil Jian Chen satu demi satu. Kemudian Jian Chen mengalihkan pandangannya ke Biluo dan Dou Tian, kalian semua kembali dan bersiap-siap dulu. Aku akan pergi mencari lorong luar angkasa. Setelah aku menemukan lorong luar angkasa, aku akan memberitahumu sesegera mungkin. Selanjutnya, Master Dou Tian dan Master Biluo pergi satu demi satu, sementara Jian Chen terus mencari saluran transmisi ruang angkasa untuk memasuki labirin di domain perdamaian sendirian. Karena saluran transmisi ruang angkasa ini muncul secara acak, setiap kali muncul tidak bertahan terlalu lama, dan bahkan ada waktu yang singkat ketika berada dalam tahap menghilang sepenuhnya. Oleh karena itu, untuk menemukan saluran transmisi ruang angkasa, masih ada unsur keberuntungan tertentu, dan waktu yang dikonsumsi setiap kali tidak tetap. Kali ini, Jian Chen butuh 15 tahun untuk akhirnya menemukan saluran teleportasi ruang angkasa ke dalam labirin di pegunungan yang telah dia cari berkali-kali. Heliu memberitahu Dou Tian Zhu dan Biluo Zuan, dan kemudian membawa mereka berdua ke kuil, dan tiba-tiba menghilang ke saluran transmisi ruang angkasa. Segera, Jian Chen muncul kembali di pemandangan yang sudah dikenalnya. Itu adalah lorong besar yang tidak bisa dilihat sekilas. Keempat dinding lorong itu memancarkan sinar cahaya hijau, dipenuhi dengan napas kehidupan yang bergelombang. Di sini, kesadaran setiap orang ditekan dan tidak dapat menyebar ke luar tubuh, dan dunia hanya dapat dilihat dengan mata telanjang. Jian Chen tidak berhenti, hukum ruang berfluktuasi di sekitarnya, dia mencari arah, menghilang di tempat dalam sekejap, dan terus masuk lebih dalam di lorong labirin. Meskipun dia telah masuk dua kali sebelumnya, Jian Chen merasa bahwa dia masih belum melewati setiap bagian dari labirin ini, dan masih ada cukup banyak area yang belum tersentuh. Adapun rute yang dihafal, itu terbatas pada area kecil yang berpusat di simen. Kali ini dia memasuki labirin, dan tujuannya benar-benar berbeda dari dua kali sebelumnya, dia terus melaju melewati labirin dengan kecepatan tinggi dan terus berjalan lebih dalam, mencari rute yang sudah dikenalnya di sepanjang jalan. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak obsesi yang kuat, dan juga menemukan beberapa tanda leluhur, tetapi dia tidak berhenti sama sekali, dan berteleportasi langsung dengan hukum ruang, tanpa jeda dan penundaan sesaat. Karena tanda leluhur, dia tidak lagi membutuhkannya, dan setiap kali dia masuk hanya seratus tahun, jadi dia harus menemukan gerbang batu dalam seratus tahun ini. Di bawah serangan cepat Jian Chen, dia membutuhkan waktu kurang dari 10 tahun untuk akhirnya menemukan beberapa rute familiar yang telah dia hafal dalam pikirannya. Begitu dia menemukan rute yang sudah dikenalnya, semuanya akan jauh lebih mudah setelah itu. Jian Chen membuat semakin sedikit jalan yang salah. Pada akhirnya, dia butuh beberapa bulan untuk kembali ke gerbang batu besar. Dia berdiri di sembilan formasi di luar gerbang batu, mengeluarkan kuil, dan melepaskan semua penguasa Biluo dan yang lainnya. Begitu ahli primordial-primordial klan Roh Kayu Sembilan muncul, mereka melihat sekeliling, termasuk Master Biluo dan Master Dou Tian, dan ada rasa ingin tahu yang kuat di mata semua orang. Sembilan formasi ini, hanya alam primordial klan Roh Kayu yang dapat diaktifkan, Anda berdiri, dan kemudian segera mengaktifkan kekuatan kultivasi di tubuh Anda, kata Jian Chen kepada sembilan orang. Biluo mendominasi beberapa orang tanpa ragu-ragu, masing-masing menemukan formasi untuk berdiri di atas, dan kemudian secara bersamaan merangsang kekuatan kultivasi di dalam tubuh. Segera, formasi di bawah kaki mereka meledak menjadi sinar cahaya, dan seluruh formasi tampak hidup, dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya berputar dengan cepat. Akhirnya, energi dari sembilan formasi bergabung menjadi satu, berubah menjadi sinar energi hijau besar yang langsung menyinari gerbang batu besar di depan. Sinar energi hijau ini seperti kunci, ketika bersinar di gerbang batu, gerbang batu yang tertutup rapat segera mengeluarkan suara gemuruh yang tumpul dan perlahan terbuka. Segera, aura sunyi dan kuno datang dari dalam, yang tampaknya telah diuji untuk waktu yang lama, dengan suasana yang busuk dan berdebu. Gerbang batu ini sudah lama tidak dibuka. Akhirnya dibuka, melihat simen yang perlahan terbuka, Jian Chen memiliki senyum tipis di wajahnya. Untuk hari ini, dia membayar banyak uang dan kehilangan banyak harta surga dan bumi. Dapatkan apa yang kamu inginkan. Namun, pada saat berikutnya, semangat Jian Chen tiba-tiba terguncang, dan aura kehidupan yang sangat kuat menyembur keluar dari gerbang batu, seolah-olah itu angin sepoi-sepoi. Bermandikan lapisan napas kehidupan ini, Jian Chen hanya merasa bahwa dia disegarkan, rop primordialnya telah mengalami sublimasi, tubuh dan pikirannya telah dicuci, dan anggota tubuh serta tulangnya tampaknya telah mengalami pencucian otot. Pada saat ini, dia merasa bahwa seluruh tubuhnya sedikit bergetar, seperti jatuh ke dalam awan dan kabut, dan ada perasaan lega yang tak terlukiskan. Selain itu, dia merasa rop primordialnya tampaknya tumbuh sedikit, dan tubuh kekacauan juga menunjukkan tanda-tanda pemulihan, bahkan kekuatan kutukan yang ditekan di kakinya tampaknya sedikit melemah. Tingkat nafas kehidupan ini benar-benar terlalu kuat, dan itu jauh melebihi tanda leluhur. Bukan hanya dia, tetapi bahkan sembilan alam primordial balap roh kayu, termasuk Master Biluo, menutup mata mereka secara tidak sadar pada saat ini, dan seluruh pikiran terbenam dalam lapisan nafas kehidupan ini, menunjukkan tatapan mabuk. Tiba-tiba, momentum besar datang, dan saya melihat bahwa Dou Tian, yang telah tinggal di puncak lapisan pertama alam asal primordial selama bertahun-tahun, menerobos lapisan membran itu pada saat ini, dan memasuki lapisan kedua. Dari lapisan pertama alam primordial primitif. Titik. Ini adalah sumber kehidupan untuk artefak tertinggi. Jian Chen terkejut dan sangat bersemangat. Hanya nafas kehidupan yang terpancar memiliki efek yang menantang surga, yang membuatnya memikirkan artefak tertinggi dari klan roh kayu. Nafas kehidupan yang menyemburkan ini pasti berasal dari artefak tertinggi. Cao Tixwot got chapter 3360, The Law of Life. Dengan kegembiraan, Jian Chen perlahan melayang ke gerbang batu. Lord Dou Tian masih dalam proses menerobos, tetapi dia tidak menunggu Lord Dou Tian menyelesaikan terobosannya, melainkan meninggalkan penghalang ruang di samping Lord Dou Tian untuk membentuk perlindungan dan memasuki gerbang batu sendirian. Di belakang Jian Chen, tujuh pembangkit tenaga listrik primordial-primordial terobosan baru, dan penguasa Biluo juga mengikuti dengan cermat. Dalam sekejap mata, di luar simen, hanya Dou Tian Zhu yang tersisa. Setelah melintasi gerbang batu, beberapa orang tampaknya telah melewati ruang, dan pemandangan di depan mereka tiba-tiba menjadi cerah. Saya melihat bahwa ini adalah dunia burung dan bunga, vegetasi subur tumbuh di tanah, burung spiritual terbang di langit, seluruh dunia penuh vitalitas, penuh kehidupan dan vitalitas. Hanya saja apakah itu burung spiritual yang terbang di langit atau binatang beracun yang bersembunyi di tumbuhan hijau seperti lautan, mereka semua adalah makhluk yang sangat lemah dan biasa. Mereka berburu secara terpisah, melahap yang lemah untuk memberi makan perut mereka, dan berkembang biak dengan cara mereka sendiri yang berbeda. Di tempat ini, saya tidak tahu berapa banyak nyawa yang akan hilang setiap hari, dan berapa banyak kehidupan yang lahir setiap hari. Mereka hidup dan mati, bola balik, dan terus. Tampaknya seluruh dunia baru ini menafsirkan makna hidup yang mendalam dengan cara yang paling sederhana. Jian Chen melayang di tempat dengan mata terpejam. Dengan persepsinya yang kuat, dia bisa dengan jelas merasakan perubahan di sekitarnya bahkan tanpa menggunakan indera ketuhanannya. Namun, ketika dia mengamati hukum rimba ini di lingkungan yang begitu istimewa, batinnya tiba-tiba ada denyutan. Ini adalah makna hidup yang mendalam. Hati Jian Chen terguncang, dan dia merasa bahwa kematian setiap kehidupan di sini, dan bahkan kelahiran setiap kehidupan, penuh dengan makna tertinggi. Ini adalah perintah, hukum, jalan surga dan bumi. Jika Anda melihat gambar yang sama di dunia luar, Anda hanya akan merasa bahwa itu biasa-biasa saja, tanpa keunikan sedikitpun. Tetapi jika Anda mengamatinya di dunia ini, itu akan sangat berbeda, dan akan mudah untuk memahami dao besar langit dan bumi. Tiba-tiba, hati Jian Chen menjadi sangat damai. Dia terus duduk bersila, matanya tertutup dan melayang di udara. Seluruh pikirannya terintegrasi dengan bagian dari langit dan bumi ini, dan dia tidak bisa tidak membenamkan dirinya dalam pemahaman tentang hukum kehidupan, tengah. Pada saat ini, dia memiliki pemahaman baru tentang kehidupan dalam keadaan kesurupan, dan dengan pendalaman pemahaman ini, dia secara bertahap membalikkan pandangan hidupnya sebelumnya. Tepat ketika Jian Chen tenggelam dalam persepsi hukum kehidupan, lingkaran cahaya hijau samar mulai muncul di luar tubuhnya. Dia tampaknya telah menyentuh jalan kehidupan, yang selaras dengan hukum. Hukum kehidupan yang halus muncul, seperti sebuah jembatan yang menghubungkan langit dan bumi, menghubungkan Jian Chen dengan jalan kehidupan. Ketika dia menyadari hukum kehidupan, tubuhnya yang kacau juga mengalami beberapa perubahan halus, dan ada gelombang energi-energi yang muncul di tubuhnya, membuat setiap sel di tubuhnya penuh vitalitas. Tentu saja, energi kehidupan ini sangat lemah, dibandingkan dengan tubuh kekacauan, itu hanyalah perbedaan antara semut dan gajah raksasa. Namun, dengan energi kehidupan ini, kemampuan pemulihan tubuh kekacauan tampaknya sedikit meningkat. Setelah tiga hari penuh, Jian Chen perlahan membuka matanya. Pada saat ini, hukum yang dia pelajari menambahkan jenis lain. Hukum kehidupan Tentu saja, dia hanya pemahaman awal tentang hukum kehidupan, alam saat ini masih sangat rendah, yang setara dengan memasuki dan meninggalkan alam para dewa. Hukum kehidupan sangat membantu dalam penyembuhan. Saat dia membuka matanya, Jian Chen segera menyadari perubahan dalam dirinya, dan matanya tiba-tiba menyala. Kecepatan pemulihan tubuh kekacauannya sangat cepat, jika hukum kehidupan ditambahkan, itu akan menjadi lebih kuat. Namun, pemahaman saya tentang hukum kehidupan masih sangat rendah saat ini. Pada tingkat hukum kehidupan saat ini, itu tidak akan membawa efek yang terlalu jelas pada tubuh saya yang kacau. Namun seiring waktu, hukum kehidupan saya akan menjadi ditingkatkan menjadi sama dengan tubuh kekacauan. Ketika mencapai ketinggian, itulah saat ketika bersinar. Jian Chen diam-diam berkata dalam hatinya, dan kemudian matanya menyapu beberapa orang di sekitarnya. Ketika dia melihatnya, tujuh pembangkit tenaga listrik terobosan baru dan penguasa Biluo juga membuka mata mereka satu demi satu, semuanya cerah dan bercahaya, dan mereka jelas tercerahkan. Hahaha, akhirnya aku bisa menyusul kalian, aku belum terlambat. Suara Dou Tianzu datang, auranya belum sepenuhnya meredah, dan dia baru saja menerobos, jadi dia tidak punya waktu untuk menstabilkan diri. Untuk mengejar ketinggalan dengan orang banyak, selanjutnya, semua orang terus bergerak maju, tetapi mereka sangat kecewa di sepanjang jalan, karena di dunia ini, semua tanaman dan makhluk adalah hal biasa, kehidupan paling umum, bahkan tidak ada satu hartapun. Segera, mereka datang ke pusat dunia, dan mereka berjauhan, dan mereka menemukan sebuah rumah kayu berdiri dengan tenang di lereng bukit yang ditutupi dengan rumput hijau. Rumah kayu itu sangat kecil, berbentuk bujur sangkar, hanya berdiameter 10 kaki. Di bawah lereng bukit, ada sosok-sosok yang menghadap rumah kayu, mempertahankan postur berlutut, seperti membatu, tidak bergerak. Setiap sosok memancarkan aura besar yang seluas lautan, dan jumlahnya ratusan. Dan semakin maju, semakin menakutkan momentumnya, kekuatan opresif yang tak terlihat sangat menakjubkan, bahkan Jian Chen pun terkejut. Mereka, mereka, mereka semua adalah nenek moyang kita. Melihat sosok yang familiar di belakang, tubuh Master Biluo dan Master Doutian tidak bisa menahan gemetar, dan ekspresi di wajah mereka berubah dengan cepat. Leluhur tua, ternyata leluhur keluarga Yongki kami. Leluhur, generasi muda kami telah mencari Anda selama ribuan tahun yang tak terhitung jumlahnya. Saya tidak menyangka, saya tidak berharap orang tua Anda menjadi di sini. Tujuh dalam dominasi, leluhur dari kekuatan teratas tiba-tiba menjadi bersemangat. Dia melangkah maju dan datang di belakang sosok. Namun, begitu dia menyentuhnya, sosok itu berubah menjadi sepotong abu-abu yang terbang dan menyebar bersama angin. Adegan ini tiba-tiba membuat semua orang di lapangan terpana. Jangan sentuh mereka, mereka sudah jatuh, tubuh mereka lapuk, dan mereka akan bubar ketika kamu menyentuhnya. Jian Chen berkata dengan suara yang dalam, wajahnya serius. Dia bisa melihat sekilas bahwa orang-orang ini setidaknya berada di alam awal primordial. Setelah basis kultivasi mencapai keadaan seperti itu, bahkan setetes darah dapat bertahan selama jutaan atau bahkan puluhan juta tahun. Namun, saat ini, seluruh tubuh langsung mengalami pelapukan yang sangat jarang terjadi. Pria kuat dari keluarga Yongki tercengang, dia menatap leluhurnya yang telah berubah menjadi abu terbang dengan ekspresi sedih. Pada saat ini, Lord Biluo dan Lord Doutian berkumpul di belakang beberapa sosok, keduanya melihat tubuh tua yang berlutut di tanah dengan ekspresi yang sangat rumit. Titik. Mereka semua adalah nenek moyang dari ras roh kayu kita. Mereka adalah orang-orang paling kuat yang memerintah dunia roh kayu di masa lalu. Kemudian, mereka menghilang karena alasan yang tidak diketahui. Aku hanya tidak menyangka bahwa mereka semua ada di sini. Master Biluo berkata dengan suara rendah, kompleks. Dia melirik sosok di depannya, dan menemukan bahwa leluhur dari ras roh kayu yang mereka kenal hanya berlutut di baris terakhir. Di depan mereka, ada lebih banyak orang kuat, semakin jauh ke depan, semakin kuat kekuatannya. Yang paling penting adalah bahwa orang-orang ini semuanya adalah roh kayu. yang paling kuat kekuatannya adalah roh kayu. yang paling kuat kekuatannya adalah roh kayu. yang paling kuat kekuatannya adalah roh kayu.